9 Star Hegemon Body Arts Season 64 Bab 631, Cukup Tekanan Ledakan Bila angin sepanjang tiga kaki Tang Wan R menebas pria rusak itu. Pria yang rusak itu dipaksa mundur, tetapi dia berhasil memblokir dengan pedang yang dia keluarkan. Punggung pedang itu bergigi gergaji, tampak sangat menyeramkan. Bahkan kamu pikir kamu cocok untuk menggunakan pedang, dan Anda ingin menantangnya. Aku sangat mengagumi keberanianmu, kata Tang Wan R dengan acuh tak acuh. Kesan Tang Wan R adalah bahwa tidak ada pengguna pedang yang bisa dibandingkan dengan Longchen. Hanya ketika pedang ada di tangannya, itu bisa melepaskan kekuatan aslinya. Dominasi sejati semacam itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki Longchen. Tutup mulutmu, pelacur, saya memuji kecantikan Anda sedikit dan Anda bertindak seperti ini. Kamu benar-benar membuatku kesal. Mata pria rusak itu sepertinya menyemburkan api. Dia adalah seorang surgawi, seorang jenius surgawi. Awalnya, dia sudah merasa sulit untuk menerima bahwa dia harus menangani seseorang seperti Longchen. Kemudian ketika dia mengetahui dia seharusnya bekerja sama dengan Celestial selainnya untuk menangani Longchen, dia menjadi gila karena marah. Jadi dia tidak menunggu yang lain dan langsung datang ke sini untuk membunuh Longchen. Tapi sekarang, bahkan sebelum dia bertemu Longchen, dia bertemu dengan iblis wanita ini, yang juga seorang Celestial. Sekarang memikirkan bagaimana dia mengatakan dia akan menjemputnya, dia merasa seperti dia telah menamparkan wajahnya sendiri. Nona Agung dan Mulia Wan Er, bocah korup yang jahat ini mencoba menggunakan kata-kata tercela untuk menghujat kemurnianmu. Kami pasti tidak bisa memiliki itu. Tolong gunakan tangan Agung dan Mulia Anda untuk mengakhiri jiwanya, membiarkan dunia ini benar-benar dimurnikan. Petik 2 Ekspresi Tang Wan Er telah tenggelam ketika dia dikutuk oleh pria ini, tapi kemudian kata-kata Longchen datang dari kejauhan. Dia hampir tertawa. Ceritan ini benar-benar tidak pernah serius. Tang Wan Er melesat ke depan dengan lautan bila anginnya. Bila anginnya menebasnya, membuatnya tampak sangat mengesankan. Dia seperti peri dingin, meskipun sedikit galak. Pria korup itu merilis gambar pedang besar melawan serangan Tang Wan Er. Bila angin dan gambar pedang bertabrakan dengan ganas, menimbulkan ledakan ke langit dan mengguncang tanah. Pada titik ini, Longchen juga berdiri untuk menonton dengan perhatian penuh. Dia menghela nafas secara emosional. Seorang celestial dengan atribut mereka sendiri benar-benar menakutkan. Bila angin Tang Wan Er didukung oleh runeh Heavenly Daunnya, kekuatan itu sangat menakutkan, dan daya tahan mereka telah mencapai tingkat yang tidak normal. Pria rusak juga seorang celestial, dan dia bahkan memegang senjata enchantet. Namun, dia tidak dapat benar-benar mengeluarkan kekuatan senjatanya. Dia hanya peduli tentang kekerasan dan daya tahan senjata, yang memungkinkannya mengeluarkan kekuatannya sendiri. Memeriksa auranya, Longchen melihat bahwa dia sedikit lebih lemah dari Yin Wuxiang, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, di bawah serangan Tang Wan Er, dia tidak dapat membalas, karena domain rahasia tidak dapat memengaruhinya. Domain rahasia Tang Wan Er terlalu besar, hampir dua kali lipat ukurannya. Satu-satunya alasan dia tidak segera menghancurkannya adalah karena dia belum membiasakan diri dengan kekuatannya. Dia tidak bisa mengendalikan runenya dengan sempurna, jika tidak, dia akan dapat sepenuhnya menekannya hanya dengan domain rahasia miliknya. Ini membuat Longchen merasakan banyak tekanan. Tang Wan Er baru saja mendapatkan kendali awal atas kekuatannya, tapi dia sudah lebih kuat dari Yin Wuxiang. Dia pasti terlalu kuat. Awalnya, pembudidaya atribut tidak begitu umum. Mereka dilahirkan dengan ketertarikan bawaan terhadap sejenis energi, dan jika mereka kemudian menjadi celestial, mendapatkan dukungan surga, mereka akan menjadi sangat kuat. Sekarang, Tang Wan Er benar-benar memberi Longchen banyak tekanan. Jika dia terus tumbuh dan sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kekuatannya, bukankah dia akan menjadi orang yang diganggu. Tapi ada satu hal yang membuat Longchen merasa sangat bersyukur. Saat itulah ketika Tang Wan Er menggunakan Cry of the Heavenly Taunya, dia sama sekali tidak merasa jijik atau tidak suka. Selanjutnya, dia melihat bahwa Heavenly Taunya tidak menunjukkan sedikitpun penolakan terhadap Tang Wan Er. Dia bisa dengan bebas menikmati manfaatnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu manik chaos primal? Ia bahkan bisa menipu surga. Petik 2 Hati Longchen bergetar. Sebagai seseorang yang ditolak oleh Heavenly Tao, dia memiliki perasaan yang sangat negatif terhadap Celestials. Bahkan dari jauh, dia bisa merasakan aura yang tidak disukai dari mereka. Dia sudah membuat persiapan untuk itu. Sekarang, dia tiba-tiba teringat pada Monian. Dia ingat bahwa ketika Monian memanggil Cry of the Heavenly Taunya, dia juga tidak merasa tidak suka. Salah satu benih daosurgawi Monian telah diberikan kepadanya oleh Longchen. Mungkinkah setelah melalui manik kekacauan primal, rune daosurgawi itu juga berubah. Itu sangat mengejutkan. Hanya harta macam apa yang menjadi primal Chaos Bed? Bagaimana ada begitu banyak aspek yang tidak dapat diprediksi? Apa yang diinginkannya? Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras memotong pikiran Longchen. Dia buru-buru melihat ke depan untuk melihat pedang pria korup itu bersinar seperti matahari. Dengan satu tebasan, dia telah menghancurkan bila angin Tang Wan R dan mengirimnya terbang. Tidak hanya itu, dia juga tidak berhenti, berkedip ke depan untuk terus menyerang. Longchen mengerutkan kening dan dia baru saja akan ikut campur ketika Tang Wan R membentuk segel tangan di depannya. Langitnya yang penuh dengan rune membentuk perisai besar di depannya. Perisai angin dingin. Ledakan. Perisai Tang Wan R langsung hancur saat terkena pedang. Tapi ekspresi pria rusak itu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mundur. Tapi dia masih satu langkah terlalu lambat. Bila angin Tang Wan R tidak benar-benar hancur, tapi sengaja dibelak olehnya. Itu hanya tampak seperti perisainya tidak mampu menahan kekuatannya. Sekarang, bila angin yang terdiri dari perisainya tiba-tiba menyambar seperti kilat, menebas pria korup itu. Tidak dapat sepenuhnya bertahan, lusinan luka muncul di tubuhnya. Dan ini hanya karena dia menyadari apa yang terjadi begitu cepat. Jika tidak, dia akan langsung terbunuh. Pemulihan Dao Surgawi. Mengedarkan rune Heavenly Daonya, luka pria korup itu dengan cepat sembuh. Pedangnya sekali lagi menyala dengan cahaya yang menyala-nyala, dan dia menyerang Tang Wan R. Tak terduga, dia sebenarnya memiliki teknik rahasia untuk mengaktifkan sebagian dari kekuatan senjata encantet. Long Chen terkejut. Item terpesona memiliki rune khusus yang diukir pada mereka, dan biasanya hanya ahli ekspansi laut yang dapat mengaktifkan rune itu. Tapi pria korup ini juga mampu melakukannya. Meskipun dia hanya mampu mengaktifkan jejak kekuatan senjatanya, itu sudah cukup baginya untuk membalikkan arus. Kekuatan semacam itu sangat menakutkan. Ghost Saber Defor Sol, semua energi pria korup itu mengalir ke pedangnya, memanggil gambar pedang yang sangat besar di langit. Kekuatannya yang menakutkan menyebabkan kekosongan bergemuruh. Long Chen sudah memegang glute drinker, bersiap untuk keluar. Serangan itu sangat menakutkan. Dia khawatir Tang Wan R tidak akan bisa mengatasinya. Tapi ekspresi Tang Wan R masih tetap tenang. Matanya bersinar karena niat bertempur. Dengan tergesa-gesa membentuk segel tangan di depannya, lautan rune di sekelilingnya terkondensasi, membentuk bulan sabit sepanjang 1 mil. Itu gerakan itu, Long Chen tiba-tiba teringat bagaimana dia mendapatkan skill pertempuran kelas surga tinggi dari Suantian Super Monastery. Itu adalah sesuatu yang sempurna untuk Tang Wan R. Hanya ahli atribut angin yang bisa menggunakan gerakan ini. Selanjutnya, dia telah menggunakan rune dao surgawinya untuk memadatkan serangannya. Serangan ini telah melampaui jangkauan kekuatan yang seharusnya dimiliki skill pertempuran. Saat bulan sabit itu muncul, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak mungkin mendengar apapun, sepertinya satu-satunya hal di dunia adalah bulan sabit itu sekarang. Angin bulan menelan bintang. Dengan segel tangan terakhir, bulan sabit besar itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, menebas pria rusak itu. Bahkan Long Chen merasakan kedinginan ketika bulan sabit itu muncul. Keterampilan pertempuran asli tidak terlalu menakutkan. Bagian yang paling menakutkan dari serangan ini adalah bahwa itu berisi kekuatan rune dao surgawi tang wan er. Ledakan. Tanah meledak saat gelombang ki yang kuat menyebar. Orang-orang yang bertempur semuanya dikirim terbang oleh angin astral. Melihat angin astral mendekati lokasinya saat ini, Long Chen tiba-tiba memutar matanya dan berteriak, semuanya, hati-hati. Dia melompat dari panggung dan mengambil posisi bertahan. Banyak orang berlutut di tanah untuk meminimalkan kekuatan benturan. Zhou Kun agak bingung. Meskipun angin astral itu menakutkan, dia adalah ahli ekspansi laut setengah langkah, dan mereka tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Tapi kenapa Long Chen tampak begitu serius? Dia bahkan memberi peringatan kepada semua orang. Kapan dia begitu peduli pada mereka? Begitu angin astral mencapai dia, bangunan itu benar-benar hancur, dan Zhou Kun mengedarkan ki spiritualnya untuk bertahan. Ledakan. Tiba-tiba, Zhou Kun merasa seperti gunung telah menabraknya, dan dia muntah darah, seluruh tubuhnya hampir meledak. Visinya menjadi gelap, jiwanya memasuki tidur. Namun sebelum itu, ada satu pertanyaan yang bergema di kepalanya. Bagaimana angin astral ini begitu kuat? Dia secara alami tidak tahu bahwa seseorang telah menambahkan sesuatu yang istimewa pada angin astral ini. Tentu saja, orang itu tidak akan mengumumkan dirinya sendiri. Itu adalah Long Chen. Setelah angin astral berlalu, semua orang melihat bahwa pemandangan telah berubah total. Ada kawah besar di tanah. Long Chen tersenyum dan berjalan. Melihat sosok yang anggun, dia mengacungkan jempol, memuji. Peri itu perkasa. Petik 2. Tepat pada saat itu, tanah di bawah kaki Long Chen meletus, dan sesosok tubuh menikam pedang ke arahnya. Bab 632. Tanah meletus, dan pedang menusuk ke dada Long Chen. Long Chen mengulurkan tangan. Ujung pedang itu ditangkap oleh tangannya. Tangan Long Chen saat ini ditutupi dengan tanda petir, tampak seperti sarung tangan yang benar-benar bisa mengabaikan ketajaman pedang itu. Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar tidak cocok untuk menggunakan pedang. Bagaimana bisa seorang pengguna pedang bertindak begitu licik? Sungguh memalukan bagi nama Master Pedang. Long Chen menggelengkan kepalanya, menata pria rusak itu. Pria yang rusak itu berlumuran darah. Dia hampir berubah menjadi bubur oleh serangan Tang Wan R. Hal yang paling menakutkan tentang serangan Tang Wan R adalah setelah bila angin menebas targetnya, ia akan meledak, melepaskan gelombang kedua. Meskipun gelombang kedua ini tidak sekuat serangan pertama, bagian paling abnormal tentang itu adalah jangkauannya. Itu pada dasarnya tidak mungkin untuk menghindar. Meskipun telah menggunakan gerakan terkuatnya, pria rusak ini hampir tidak berhasil memblokir dampak pertama dari Wind Moon Emulphus Stars milik Tang Wan R. Tetapi meskipun dia telah memblokir bulan sabit, ketika itu meledak, dia hampir berubah menjadi mayat. Satu-satunya alasan dia masih hidup adalah karena dia adalah seorang surgawi dengan tubuh fisik yang kuat. Jika tidak, tidak akan ada yang tersisa darinya. Bila bulan sabit kecil telah menjadi iblis yang mengukir tubuhnya, dia telah menghabiskan rune intinya untuk terus menyembuhkan saat dia dipukul. Ketika gelombang bila angin itu akhirnya berakhir, dia sudah kehabisan energi. Jadi dia menyembunyikan dirinya di tanah, menunggu kesempatan dan berpikir tentang bagaimana dia harus menangani situasi ini. Dan kemudian, Long Chen berjalan ke tempat dia berada. Dia tidak ragu-ragu, dia langsung menyerang. Apa yang dia inginkan saat ini bukanlah membunuh Long Chen, tetapi untuk mendapatkan kartu truf. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pergi dari sini hidup-hidup. Tang Wan R terlalu menakutkan. Serangannya ini telah menghabiskan semua energi rune dao surgawinya. Tapi sebagai ahli atribut angin, bila angin acak darinya bisa membunuhnya. Jadi pandangannya telah tertuju pada Long Chen. Tapi rencananya ini tidak bisa lebih buruk. Dia tidak tahu seberapa kuat Long Chen sebenarnya. Ketika Long Chen meraih pedangnya, kekuatan Guntur mengamuk mengalir ke tubuhnya, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Sama seperti itu, Long Chen mendorong pedangnya sedikit, dan kekuatan yang sangat besar ditransmisikan melaluinya. Pria korup itu meledak. Suara gemuruh Guntur memenuhi udara. Jiwa ahli rusak hendak terbang keluar dari tubuhnya ketika kekuatan petir tak berujung menghancurkannya. A Celestial jatuh begitu saja. Tiba-tiba, rune dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, hampir bergabung kembali ke dunia. Itu adalah benih dao surgawi orang rusak. Ia ingin kembali ke surga dan bumi. Tetap di belakang, dengus Long Chen. Pedangnya menebas rune. Ledakan, rune itu langsung hancur. Manik kekacauan primal beredar dengan liar, dan rune yang hancur itu diserap olehnya. Dalam ruang kekacauan primal, pohon dao surgawi yang aneh mengambil rune itu, dan buah seukuran kepalan perlahan tumbuh darinya, satu dengan rune dao surgawi. Buah dao surgawi lainnya telah lahir. Apa yang kalian semua lihat? Membunuh mereka semua. Petik 2 Para ahli rusak dan prajurit Dragon Blood baru saja merangkak keluar dari tanah ketika mereka melihat Long Chen membunuh Celestial rusak. Mereka semua kaget. Seorang Celestial terbunuh begitu saja. Para ahli korupsi benar-benar tercengang. Membunuh. Mendengar perintah Long Chen, para prajurit Dragon Blood meraung, menyerang para ahli korab yang masih tertegun. Lari. Para ahli korupsi jatuh satu demi satu. Dengan Celestial yang memimpin mereka mati, mereka akhirnya ketakutan. Jangan biarkan satu pun lolos. Semangat para prajurit Dragon Blood melonjak ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka mengejar mereka. Dalam keadaan biasa, orang tidak akan mengejar musuh yang terpojok. Itu akan menyebabkan musuh benar-benar habis-habisan, bahkan membuang nyawa mereka sendiri untuk menjatuhkan penyerang bersama mereka. Itu akan menambah korban. Tapi pertempuran ini adalah pengecualian. Apa yang diinginkan Long Chen adalah agar para prajurit Dragon Blood bertarung di perbatasan kematian. Mengalami bahaya itu akan benar-benar memperkuat basis kultivasi mereka dan meningkatkan alam mental mereka. Ceritan sengsara bergema. Mereka sangat menusuk telinga di langit malam. Penjaga dan penambang suantian supermonasteri semuanya menyaksikan pemandangan berdarah ini dari kejauhan. Mengapa orang-orang itu terlihat lebih biadab daripada jalan yang rusak? Suara gemetar ahli siantian terdengar pelan. Para prajurit Dragon Blood tampak seperti iblis yang menuai kehidupan para ahli yang rusak. Harus diketahui bahwa para prajurit Dragon Blood hanya berada di ranah pembukaan Meridian. Tapi ahli jalur rusak semuanya adalah ahli siantian, dan mereka benar-benar dikejar sampai-sampai mereka menangis untuk orang tua mereka. Pertempuran kacau seperti ini berbeda dari pertempuran biasa. Pemenangnya tidak ditentukan oleh teknik. Sebaliknya, itu diputuskan oleh siapa yang lebih kejam. Setiap pukulan pedang mereka harus dilepaskan dengan mentalitas antara kamu mati atau aku mati. Prajurit Dragon Blood semuanya adalah elit di antara para elit. Setelah menjalani begitu banyak pertempuran besar dengan Long Chen, keinginan mereka sekeras baja. Mereka bisa tersenyum tanpa rasa takut saat menghadapi kematian. Melihat lebih dari seratus ahli korupsi akan melarikan diri, Guoran tiba-tiba mengeluarkan panah besar. Ledakan. Sebuah panah besar ditembakkan, meledak di tengah-tengah mereka. Sebuah bom di mata panah meledak, dan pisau cukur yang tak terhitung jumlahnya mengiris tubuh mereka. Pisau cukur ini hanya sebesar kuku jari tangan. Itu adalah warna emas, dan ketika mereka meledak di tengah-tengah mereka, para ahli korupsi itu semuanya berubah menjadi kabut berdarah. Hahaha, kekuatan ini sungguh luar biasa. Melihat betapa efektifnya itu, Guoran tertawa dengan penuh semangat. Pisau cukur itu adalah apa yang dia buat dari pecahan item harta karun yang diberikan Longchen padanya. Hari ini adalah pertama kalinya dia mengujinya, dan kekuatan mereka benar-benar mengejutkan. Para ahli korup ini memotong semudah mengetahui apakah mereka mencoba memblokir dengan perisai atau senjata. Kekuatan membunuh itu membuat Guoran sangat bersemangat. Hehe, saudara-saudara, jangan hanya menonton. Cepat dan bersihkan medan perang. Guoran tertawa nakal. Dalam pertempuran sengit ini, 67 anggota Dragon Blood Legion terluka parah. Jika mereka tidak memiliki mengki dan Guoran untuk melindungi mereka secara diam-diam, mungkin puluhan dari mereka akan mati karena pertempuran ini. Bagaimanapun, jalan rusak tidak digambarkan sebagai sengit dan biadab untuk apa-apa. Fakta bahwa tidak ada korban jiwa dalam pertempuran sengit itu praktis merupakan keajaiban. Dari mereka yang mengalami luka berat, ada yang kakinya putus, ada yang lengannya remuk, bahkan ada yang hampir terpotong menjadi dua. Tapi selama mereka tidak langsung mati, maka dengan pil obat longchen, luka apapun menjadi ringan. Sekarang, setelah pertempuran sengit dan berdarah ini, pasti akan ada hadiah yang besar. Setelah pertempuran ini, aura semua orang telah ditarik kembali. Tidak sedikitpun bocor itu bocor lagi. Nyatanya, aura mereka terkondensasi hingga ke puncak. Pada saat yang sama, alam mental mereka juga sangat maju. Inilah yang dimaksud dengan menjadi ahli sejati yang dibaptis dengan pertempuran. Dibandingkan dengan bunga rumah kaca itu, mereka adalah orang-orang yang merangkak keluar dari tumpukan mayat. Mereka adalah pejuang sejati. Wan Er, kamu baik-baik saja. Longchen mendukung Tang Wan Er, mengambil kursi kami untuknya. Wajahnya pucat. Saya ceroboh. Ketika saya menggunakan gerakan terakhir itu, saya menerima serangan balik. Saya masih tidak bisa mengendalikan kekuatan sebanyak itu, kata Tang Wan Er. Kamu terlalu habis-habisan. Anda baru saja menjadi celestial. Meskipun Anda dapat memanggil tangisan Tau Surgawi, Anda masih pemula. Kekuatan celestial berbeda dari kekuatan Anda sendiri. Itu bergantung pada keterkaitan dengan energi dunia. Rune Dau Surgawi Anda hanyalah panduan. Anda masih belum terbiasa menggunakan energi Dau Surgawi, jadi sulit untuk menghindari serangan balasan dari kekuatan semacam itu. Lain kali, jangan berlebihan. Saya sangat mengkhawatirkan Anda. Longchen memegang tangan Tang Wan Er, tertekan melihat betapa pucatnya dia. Tang Wan Er dengan lembut menyisir rambut yang tersesat di belakang telinganya dan tersenyum. Kamu jarang memucapkan kata-kata yang begitu ramah kepadaku. Apa? Apakah kamu takut aku akan menempatkanmu di tempatmu sekarang karena aku kuat? Petik 2 Hehehe, sebenarnya, aku sangat berharap bisa ditempatkan di tempatku olehmu setiap hari. Namun, saya tidak ingin melakukannya di tempat terbuka dengan banyak orang. Akan lebih baik jika dilakukan di ruangan tertutup, sambil berbaring di tempat tidur empuk, dengan dua lilin yang menyala. Mungkin tali. Kemudian, Anda bisa menempatkan saya dengan benar di tempat saya. Longchen tersenyum nakal. Tang Wan Er tersipu dan menegur, kamu benar-benar. Petik 2 Kemarahan samar di wajahnya dan rasa malu di matanya benar-benar kecantikan yang langka. Jantung Longchen berdebar kencang, dan panas yang menyengat sepertinya datang dari matanya. Melihat bibir Tang Wan Er, dia perlahan turun untuk menciumnya. Dilihat seperti ini oleh Longchen, jantung Tang Wan Er berdebar kencang. Dia melompat ketakutan dan buru-buru berkata, lepaskan aku, saudari Meng Ki datang. Tang Wan Er baru saja melarikan diri saat Meng Ki tiba. Tang Wan Er benar-benar merah, tidak berani menatapnya. Meng Ki tersenyum sedikit, selamat atas saudari karena telah menunjukkan kekuatan keilahianmu, mengalahkan seorang surgawi. Anda benar-benar membawa kehormatan bagi kami para saudari. Petik 2 He he, Meng Ki, kamu tidak perlu cemburu, karena kamu juga akan segera menjadi celestial. Petik 2 Longchen tertawa dan buah dao surgawi muncul di tangannya, menyebabkan Meng Ki dan Tang Wan Er melompat kaget. Bab 633 banding 633 Setelah medan perang dibersihkan, Longchen memeriksa luka semua orang. Tak perlu dikatakan bahwa pertempuran ini sangat sengit. Meskipun mereka semua telah mengalami temper total sebelum maju ke pembukaan Meridian, masih sulit bagi mereka untuk melawan ahli siantian. Tapi untungnya, tidak ada banyak musuh. Mereka baru 10 kali menjadi Dragon Blood Legion. Jika lebih, Longchen tidak akan berani membiarkan mereka mengambil risiko ini. Kematian salah satu saudara laki-lakinya akan membuatnya sangat sedih. Tapi tidak ada jalan lain. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini. Basis kultivasi dan jumlah musuh mereka telah berada pada batas yang bisa ditangani oleh Dragon Blood Legion. Jika ada lebih banyak musuh, akan ada korban yang mengerikan. Musuh mereka cukup kuat dan jumlah yang sempurna untuk memberikan temperamen terbaik kepada Dragon Blood Legion. Terlalu kuat dan mereka tidak akan bisa mengatasinya. Terlalu sedikit dan tidak akan ada tekanan atau perasaan mati. Hal yang paling memuaskan adalah tidak ada satu orang pun yang meninggal. Realitas hanya sekejam ini, Longchen tidak punya pilihan selain membuat semua orang melalui bahaya ini. Namun, jika mereka tidak mengambil risiko kali ini, kekuatan Dragon Blood Legion akan terlempar ke belakang. Lain kali ketika mereka harus menghadapi musuh, itu akan menjadi lebih berbahaya. Kecepatan kultivasi Longchen sendiri terlalu cepat. Jika dia terus seperti ini, para prajurit Dragon Blood tidak akan bisa mengikutinya. Mereka tidak akan bisa bertarung bahu-membahu dengannya. Dia memahami setiap prajurit Dragon Blood. Mereka semua adalah pejuang berdarah panas yang lebih memilih mati di medan perang daripada ditinggalkan, dibuang, dan dibuang. Itu adalah martabat mereka sendiri. Longchen juga tidak pernah berpikir untuk meninggalkan mereka. Jadi satu-satunya pilihan bagi mereka adalah menghadapi cobaan dan bahaya bersamanya. Mereka yang terluka akan sembuh total hanya dalam tiga hari setelah menghonsum sipil penyembuhan yang disempurnakan secara pribadi oleh Longchen. Longchen menyuruh semua orang istirahat. Adapun tambangnya, sial, jika ada yang bisa menemukan ranjau itu lagi, maka mereka bisa mencuri dari mereka jika mereka mau. Longchen benar-benar harus mengagumi dirinya sendiri. Seluruh wilayah pertambangan telah hancur. Siapa yang bisa menemukan pintu masuk ke tambang? Apalagi ranjau suantian dao sekte, bahkan dua ranjau tetangga telah terkubur. Tapi itu tidak terlalu penting. Biji emas hitam hampir habis, dengan demikian, tidak ada yang memiliki harapan terhadap Phoenix Blood Black Gold yang sulit dipahami itu. Adapun para penambang, mereka hanya bekerja paru waktu saat ini. Selama beberapa hari terakhir, tidak ada penambangan sama sekali, jadi tidak ada yang terkubur di bawah tanah. Jadi, ranjau itu bisa dibiarkan terkubur begitu saja. Dengan cara ini, mereka juga tidak perlu khawatir diserang karena ranjau. Bangunan aslinya telah hancur sekarang, jadi semua orang hanya bisa tinggal di tenda. Di dalam tenda tertentu, Zhou kun terbaring di tanah, matanya tertutup dan darah mengalir dari tujuh lubangnya. Wajahnya berwarna kuning tidak sehat, dan auranya sangat lemah. Long Chen, bisakah kamu menyelamatkan bupati? Jika ini terus berlanjut, dia mungkin mati. Penatua yang pernah mengancam Long Chen memohon bantuannya sekarang. Tetua ini bingung. Basis budidaya Zhou kun adalah yang tertinggi di sini, tapi mengapa dia yang menerima luka terberat sekarang? Saya bisa. Long Chen mengusap dagunya sambil berpikir. Betulkah? Bagus. Cepat dan sembuhkan dia. Petik 2 Masalahnya adalah, mengapa saya harus menyelamatkannya? Tetua itu hampir mati karena amarah. Kita semua adalah anggota sekte yang sama di sini. Bagaimana Anda bisa menyaksikan seseorang mati? Petik 2 Bagaimana saya bisa menyaksikan seseorang mati? Aku benar-benar harus mengagumimu. Bagaimana Anda bisa membuat kulit Anda begitu tebal? Saat kami menghadapi musuh rusak itu, kalian semua bersembunyi di sini seperti kura-kura. Mengapa Anda tidak memikirkan kesucian seperti itu pada saat itu? Long Chen mendengus. Itu. Tetua itu tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Mengki tiba-tiba menghela nafas. Long Chen, biarkan saja. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota sekte yang sama. Saat ini, kita harus bersatu melawan musuh luar. Petik 2 Benar? Benar, kata-kata wanita ini sepenuhnya benar. Kita harus bersatu. Teriak orang yang lebih tua. Long Chen mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Mengki berjalan dan memeriksa Zhou Kun. Basis budidaya bupati tinggi, tapi kekuatan spiritualnya terlalu lemah. Dia pasti telah mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa pertempuran, dan sebagai hasilnya, dia tidak menarik kembali energi spiritualnya tepat waktu dan menerima serangan balik ke jiwanya. Petik 2 Hati orang tua itu bergetar. Mengki benar. Keluarga Zhou tidak memiliki bakat dalam hal kekuatan spiritual. Adapun Zhou Kun, kekuatan spiritualnya terkenal karena lemah. Dia tidak mempertanyakan kata-katanya sama sekali. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa Zhou Kun menggunakan kekuatan spiritualnya seperti itu. Mungkin hanya dia yang tahu. Tapi bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Tanya orang yang lebih tua. Bagaimanapun, Zhou Kun adalah pemimpin mereka. Mereka harus bergantung padanya untuk segalanya. Meskipun sesepuh juga anggota keluarga Zhou, dia belum diberi pengetahuan tentang banyak hal. Juga, Zhou Kun tidak memberikan apapun kepadanya, jadi terlalu mudah baginya untuk mengacaukannya. Itulah mengapa dia sangat cemas sekarang. Ah, baiklah. Saya akan mengorbankan sebagian dari kekuatan spiritual saya untuk membantu menyembuhkan jiwanya, desah Mengki. Apa, menurutmu dia siapa? Dia tidak layak Anda mengorbankan kekuatan spiritual Anda. Apakah kamu menjadi bodoh? Longchen mengamuk, ekspresinya benar-benar berubah. Longchen, kamu harus lebih memperhatikan gambaran besarnya. Untuk sementara letakkan permusuhan ini, kata Mengki. Longchen mendengus marah dan pergi. Melihat ini, Mengki berkata kepada tetua itu, Bantu lindungi aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Aku akan menyembuhkan luka bupati. Petik 2 Dua jam kemudian, Mengki meninggalkan tenda Zoukun. Ketika dia kembali ke area Dragon Blood Legion, Longchen sudah tertawa, keluar dari tendanya. Kemarahan sebelumnya telah menghilang. Bagaimana itu? Apakah kamu mengerti? Dia bertanya. Kamu benar-benar, tindakanmu itu sangat nyata sehingga aku bahkan mengira kamu marah, kata Mengki. He he, cepat, masuk. Katakan padaku, apa yang mereka lakukan. Petik 2 Longchen menarik Mengki ke tendanya. Tang Wan Er juga hadir. Setelah beristirahat sebentar, Tang Wan Er tidak lagi sepucat sebelumnya. Zoukun ini benar-benar punya rencana. Longchen, kamu benar-benar pintar. Anda bahkan memikirkan rencana seperti itu. Mengki memandang Longchen dan menghela nafas. He he, terlalu tinggi, terlalu tinggi. Longchen tertawa nakal. Ketika harus menangani orang jahat, dia selalu memiliki banyak kekurangan. Zoukun benar-benar diperdaya oleh Longchen. Ketika gelombang kejut dari Tang Wan Er dan serangan Celestial rusak telah sampai padanya, Longchen langsung menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memaksa Zoukun tertidur. Tapi Longchen tidak menyangka kekuatan spiritual Zoukun menjadi begitu lemah. Gerakannya ini hampir membubarkan jiwanya. Untungnya, orang jahat selalu mendapat perlindungan dari surga. Dia belum mati. Jadi Longchen telah membuat tindakan dengan Mengki, meminta Mengki pergi menyelamatkannya. Ya, dia harus menyelamatkannya. Tetapi pada saat yang sama, Mengki telah menggunakan teknik rahasia untuk menelusuri ingatan Zoukun. Ini berbeda dengan pencarian jiwa. Itu membutuhkan target untuk tidak memiliki sedikit perlawanan sama sekali dan waktu yang relatif lama untuk melakukannya. Itulah mengapa Mengki menyanyiakan dua jam untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Pada saat yang sama, dia telah menanamkan beberapa ingatan dalam dirinya. Ingatan yang mengatakan bahwa saat itu, dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki pertempuran Tang Wan Er dan Celestial yang rusak. Akibatnya, dia mengalami luka berat. Adapun mengapa dia melakukan sesuatu yang sangat bodoh, itu adalah masalahnya sendiri. Bagaimanapun, begitu dia bangun, dia pasti akan ingat bahwa dia telah melakukan hal bodoh itu, yang mengakibatkan ini. Sudah cukup. Long Chen, mungkin kita benar-benar jatuh ke dalam jebakan besar kali ini, kata Mengki cemas. Tidak apa-apa, saya sadar akan hal itu. Tetapi untuk meningkatkan Legion Darah Naga, kami tidak punya pilihan selain masuk rangkap. Jika tidak, Dragon Blood Legion akan membutuhkan waktu lama untuk menstabilkan fondasi mereka, dan baru setelah itu mereka bisa maju. Tapi kami tidak punya cukup waktu untuk itu, kata Long Chen tanpa daya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu ini jebakan, tapi dia tidak punya pilihan. Keluarga Zhou sengaja membocorkan informasi bahwa kamu telah datang ke wilayah kekacauan ke jalur rusak. Dari ingatan Zhou Kun, saya juga mengetahui bahwa serangan mereka tidak akan berhenti di sini, dan Celestial hari ini tidak akan menjadi satu-satunya. Nyatanya, serangan hari ini sama sekali tidak sesuai dengan rencana mereka. Mereka seharusnya mengumpulkan banyak kelompok sebelum memberi kami serangan keras. Selanjutnya, dibalik masalah ini juga ada Menara Pil. Meskipun Zhou Kun tidak mengetahui keseluruhan rencananya, dia telah berinteraksi dengan ahli keluarga Zhou, dan mereka menyeratkan niat mereka. Keluarga Zhou awalnya bermusuhan dengan Anda. Sekarang mereka bahkan bisa mendapatkan bantuan dari keluarga Huo Menara Pil, dan mereka menggunakan bilah jalur rusak. Mereka bahkan tidak perlu mengotori tangan mereka sendiri untuk menebas Anda. Kemudian ketika saatnya tiba, mereka akan mengumumkan bahwa tambang telah diserang secara diam-diam, dan semua biji di tambang telah dicuri. Kemudian biji emas hitam yang, dicuri, itu akan masuk ke kantong keluarga Zhou. Ini benar-benar skema yang luar biasa, desah Mengki. Dia sangat terkejut dengan plot ini. Tapi ekspresi Long Chen sangat tenang. Dia sama sekali tidak terkejut dengan jebakan semacam ini. Dia bertanya, berapa banyak yang diketahui Zhou Kun. Dia tidak memiliki banyak informasi tentang jalur korupsi. Yang dia tahu adalah bahwa mereka tidak hanya mengirim satu celestial. Mereka ingin membunuh kami dalam satu serangan mendadak. Namun, menurut ekspektasinya, serangan tersebut seharusnya terjadi antara setengah bulan hingga satu bulan dari sekarang. Adapun orang-orang ini hari ini, mereka benar-benar kecelakaan, kata Mengki. Bukan hanya satu, setengah bulan sampai satu bulan dari sekarang. He he, lumayan, lumayan. Mereka memberi kita banyak waktu yang berharga. Long Chen tersenyum. Dua hari dari sekarang, aku akan membawa semua anggota Dragon Blood Legion dari sini. Adapun Mengki, Anda fokus pada pemurnian buah Dao Surgawi, dan One Air akan melindungi Anda. Petik 2. Kamu akan pergi, mungkinkah? Iya. Anda juga telah melihat bahwa para prajurit Dragon Blood telah memantapkan aura mereka setelah pertempuran ini. Sebenarnya, mereka sudah lama mencapai puncak pembukaan Meridian. Saya meminta mereka menekan basis kultifasi mereka, tidak membiarkan mereka maju, tetapi sekarang saya siap memberi mereka pil pemajukan surga. Mereka akan dapat maju dengan sempurna ke alam siantian. Dengan kata lain, setelah kita kembali, he he, kita akan memberikan kejutan yang menyenangkan bagi para ahli korupsi itu. Long Chen tertawa. Mengki dan Tang One Air saling memandang. Jika semua Dragon Blood Legion maju ke alam siantian, maka mereka akan menjadi sekawanan Serigala dan Harimau. Siapa yang bisa mengalahkan mereka? Bab 634. Lima hari kemudian, dua burung pipit Valet Phoenix besar yang membawa semua prajurit Dragon Blood tiba di tempat yang sangat tandus. Tempat ini adalah perjalanan sehari penuh dari daerah kekacauan. Ini adalah tempat yang baik bagi semua orang untuk mengalami kesengsaraan. Long Chen melihat sekeliling dan melihat tanah di sini semuanya adalah batuan keras. Bos, Anda benar-benar ingin kami melalui kesengsaraan bersama. Tanya Guoran. Apa, sekarang setelah kamu punya uang, kamu jadi takut mati. Long Chen tertawa. Setelah menghancurkan pasukan rusak itu, mereka telah memperoleh lebih dari 300 cincin spasial. Sayangnya, sisanya telah dihancurkan dalam pertempuran atau dihancurkan oleh pemiliknya di ambang kematian. Tetapi meskipun itu hanya 300 cincin, ada lebih dari 50 ribu batu roh kelas menengah di dalamnya. Tentu saja, semua batu roh itu menjadi milik Guoran. Jadi Guoran langsung menjadi orang kaya. Bos, kesengsaraan akan mengatur kekuatannya sesuai dengan yang terkuat di antara kita. Dengan tubuh fisik Guiyang yang menakutkan, setelah kesengsaraan diatur sesuai dengan levelnya, saya tidak akan bisa bertahan. Teriak Guoran, hanya satu lengan Guiyang yang memiliki lebar yang sama dengan kakinya. Perbedaannya terlalu besar. Jangan khawatir, kesengsaraan Anda sebagian besar difokuskan pada pembaptisan, bukan kehancuran. Satu-satunya yang pernah mati karena kesengsaraan terlalu lemah. Kesengsaraan surgawi sangat bermanfaat bagi tubuh fisik. Saya yakin pada Anda semua, jadi saya yakin Anda bisa selamat dari kesengsaraan kelompok. Anda akan mendapat untung dari Guiyang, petir kesusahan yang lebih kuat akan meredam tubuh Anda lebih baik. Setelah Anda melewati masa kesusahan, apalagi fakta bahwa basis kultivasi Anda akan meningkat, hanya kekuatan tubuh fisik Anda yang akan membuat Anda merasa seperti sedang bermimpi. Tentu saja, di dunia ini, tidak ada buah gratis. Sebentar lagi, Anda semua akan sangat sedih. Tapi jangan khawatir, saya akan merekam penampilan sedih Anda dengan benar dengan Giyang Fotografi. Long Chen tertawa. Bos, kamu terlalu jahat. Anda harus melalui kesengsaraan bersama kami. Itulah satu-satunya cara agar adil. Kata Guiyang. Mengalami kesengsaraan denganmu. Long Chen tertawa. Jika dia mengalami kesengsaraan dengan mereka, dunia ini tidak akan lagi memiliki legion darah naga. Baiklah, semuanya berhenti mengeluh. Persiapkan dirimu. Anda semua telah mencapai puncak pembukaan meridian sejak lama. Jika Anda tidak menekan basis kultivasi Anda, beberapa dari Anda pasti sudah menerobos. Setelah melalui baptisan darah dan api, alam Anda telah sepenuhnya stabil. Sebentar lagi, saya akan pergi, dan Anda semua akan mengonsumsi Heaven Advancing Pils pada saat yang sama. Pil obat ini dapat memungkinkan Anda untuk maju dengan sempurna ke alam siantian tanpa meninggalkan cacat pada yayasan Anda. Setelah Anda maju, Anda harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Baptisan kesusahan surgawi sekarang hanyalah ujian bagi tubuh fisik. Ini juga merupakan semacam pelampiasan terhadap keinginan Anda. Saat kesengsaraan turun, Anda harus memanfaatkan kesempatan itu. Gunakan kekuatan kesengsaraan untuk membuang kotoran di tubuh Anda. Alam siantian adalah awal sejati dari kultivasi. Ini sangat penting. Tubuh yang sempurna akan memungkinkan Anda untuk berkultivasi dua kali lebih cepat dengan setengah usaha di masa depan. Baiklah, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Siapkan pil pemajukan surga, segera setelah saya pergi, konsumsilah. Petik 2 Longchen membawa Little Snow pergi Ketika Longchen berdiri di puncak gunung tandus seratus mil jauhnya, semua orang mengonsumsi Heaven Advancing Pils mereka. Begitu pil masuk ke mulut mereka, mereka larut. Mereka merasakan ki spiritual mereka perlahan naik. Semua orang rileks sebaik mungkin, tidak membuat gerakan apapun. Mereka membiarkan pil obat melakukan tugasnya. Ki spiritual mereka terus meningkat, beredar melalui tulang mereka, lalu daging mereka, lalu menyatu dalam dantian mereka. Usaran air besar terbentuk di dantian mereka. Usaran air mulai berputar semakin cepat. Pada akhirnya, suara gemuruh keras datang dari tubuh mereka. Ki, darah, tendon, tulang, dan meridian mereka semuanya mencapai kondisi puncaknya. Gemuruh semakin keras, dan aura kuat mereka meledak dari tubuh mereka. Mereka telah menembus penghalang. Jika itu sebelum alam siantian, mereka pasti sudah maju. Tapi sekarang berbeda, mereka harus menjalani baptisan kesengsaraan surgawi. Hanya setelah itu ki spiritual mereka akan berubah dari ki hautian menjadi ki siantian, dan hanya setelah itu mereka akan menjadi ahli siantian sejati. Hanya ada dua kemungkinan setelah Anda menerobos penghalang. Yang satu berhasil menahan kesusahan petir, sementara yang lain gagal dan berubah menjadi debu oleh kesengsaraan. Semua orang menerobos pada saat bersamaan. Lebih dari 300 pilar ki mengjulang ke langit, menyebabkan ruang berguncang. Awan hitam tak berujung memenuhi langit. Ini kecil. Longchen tidak bisa menahan tercengang. Awan hitam hanya menutupi 100 mil. Bas! Badai petir menghujani, menghantam Dragon Blood Legion. Ahaha! Beberapa dari mereka menjerit kaget. Mereka tidak memiliki pengalaman dengan petir kesusahan, dan dalam serangan pertama ini, mereka menjadi mati rasa dan tidak bisa bergerak. Apa yang kamu teriakkan? Gerimis kecil ini bukan apa-apa. Tidak apa-apa jika Anda tidak bisa bergerak. Tarik kekuatan petir ke tubuh Anda untuk meredam daging Anda, teriak Longchen. Para prajurit Dragon Blood yang panik segera menjadi tenang. Ini adalah kesengsaraan surgawi, dan itu berisi kekuatan surga. Mengatakan bahwa mereka tidak takut akan menjadi kebohongan. Di depan kekuatan surga, umat manusia sangat kecil seperti semut. Tapi teriakan Longchen memberi tahu mereka bahwa dia sedang menonton dari dekat, dan itu memberi mereka kenyamanan yang tak terlukiskan. Seolah-olah selama Longchen hadir, tidak ada yang perlu ditakuti. Mereka dengan tergesa-gesa bertindak sesuai dengan apa yang dia katakan, perlahan-lahan menarik kekuatan petir itu ke dalam diri mereka untuk meredam tubuh mereka. Mereka telah berlatih dalam teknik budidaya kelas surga tinggi, jadi tubuh fisik mereka sangat kuat. Namun meski begitu, mereka harus memblokir lebih dari 90 persen kekuatan petir di luar tubuh mereka. Beberapa dari mereka terlalu panik dan menarik terlalu banyak kekuatan petir, menyebabkan mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Namun, dalam waktu kurang dari satu menit, semua orang sudah terbiasa. Mereka menarik kekuatan guntur sesuai dengan kekuatan tubuh fisik mereka. Sial, seperti yang diharapkan, ini benar-benar berbeda. Ini dihitung sebagai kesengsaraan surgawi. Sungguh diskriminatif. Longchen tidak pernah merasakan bahwa kesengsaraan surgawi bisa begitu lembut. Kesengsaraan surgawi turun dengan lembut dan perlahan, seperti seorang gadis yang dengan lembut membelai wajah mereka. Tapi kesengsaraan surgawinya seperti binatang ajaib yang meledak menyerangnya dengan seluruh kekuatannya. Perbedaannya benar-benar terlalu besar. Oh, Little Snow menggeram pelan. Bertahanlah untuk saat ini. Tunggu sampai mereka selesai, dan kemudian Anda bisa menjalani kesengsaraan Anda, kata Longchen. Little Snow juga merasakan bahwa kesengsaraannya akan segera datang. Dalam beberapa hari terakhir, dia sangat cemas, tidak bisa diam. Baru saja, dia memberitahu Longchen bahwa kesengsaraan surgawinya akan segera tiba. Kesengsaraan berbeda untuk Magical Beast. Kesengsaraan datang lebih dulu, dan baru kemudian mereka maju. Itu kebalikan dari bagaimana manusia maju terlebih dahulu dan kemudian harus menghadapi kesengsaraan. Namun, Longchen masih harus mengawasi legion darah naga saat mereka menghadapi kesengsaraan mereka. Little Snow harus menahannya sedikit lebih lama. Sebatang dupa berharga beberapa saat kemudian, awan hitam di langit mulai terang, pertanda mereka akan menghilang. Awalnya, untuk ahli pembukaan Meridian menghadapi kesusahan siantian mereka, kesusahan tidak akan bertahan lebih dari waktu lima nafas. Alasan legion darah naga mengalami kesengsaraan yang begitu lama adalah karena mereka telah mengalaminya bersama. Kesengsaraan petir sangat lembut, tidak pernah melepaskan kekuatan besar apapun pada mereka. Itu memungkinkan para prajurit Dragon Blood meredam tubuh mereka dengan mudah. Para prajurit Dragon Blood sekarang basah kuyuk, kulit mereka tertutup noda hitam yang mengeluarkan bau menjijikan. Itu adalah kotoran yang ada di tubuh mereka. Di dalam kotoran itu juga ada racun pil. Namun, semua prajurit Dragon Blood sangat bersemangat. Mereka merasa seperti tubuh fisik mereka telah diperkuat lebih dari 10 kali lipat. Selanjutnya, Ki spiritual mereka sudah mulai bertransformasi secara bertahap dari kondisi gas menjadi cair. Di masa depan, Ki spiritual dalam tubuh mereka tidak lagi disebut sebagai Ki spiritual, tetapi Yuan spiritual. Ki spiritual dan Yuan spiritual berbeda secara kualitatif. Mereka tidak berada pada level yang sama. Dapat dikatakan bahwa hanya setelah mengalami kesengsaraan mereka barulah mereka dapat dihitung sebagai ahli siantian sejati. Setiap lambayan tangan mereka dapat memanfaatkan energi alam. Mereka merasa seperti seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan. Gu Yang, lepaskan aura penuhmu untuk memprovokasi kesengsaraan surgawi. Petik 2 Tiba-tiba, teriakan terdengar yang menyebabkan semua orang menjadi tercengang. Long Chen ingin Gu Yang memprovokasi kesengsaraan. Bukankah itu hanya mencari kematian? Jangan ragu. Jika Anda masih tidak menyerang, kesengsaraan akan hilang, teriak Long Chen. Wajah Gu Yang berwarna hijau. Untuk melepaskan aura Anda seperti ini dalam kesusahan berarti mengirim diri Anda sendiri ke kematian Anda. Itu adalah pengetahuan umum, tapi dia tidak bisa mengabaikan perintah Long Chen. Mengepalkan giginya, auranya yang kuat melonjak langsung ke langit. Gemuruh. Awan hitam tampak menjadi geram. Langit dan bumi berguncang. Awan hitam langsung menyebar lebih jauh dari sebelumnya. Petir sebelumnya hanyalah setebal tetesan hujan. Tapi sekarang, setiap baut setebal hampir satu kaki. Mendarat di tubuh mereka, kulit mereka segera pecah dan darah mengalir keluar. Jangan takut. Pertahankan dengan kekuatan penuh Anda. Tubuh fisik Anda masih memiliki ruang yang bagus untuk berkembang. Jangan sia-siakan kesempatan ini, teriak Long Chen. Sebagai seorang alkemis, Long Chen bisa melihat bahwa tubuh semua orang masih mengandung banyak kotoran. Kekuatan petir belum cukup kuat, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta Gu yang memprovokasi kesengsaraan. Mendengar ini, semua orang mengerti maksudnya. Meskipun rasa sakit melanda tubuh mereka, mereka mengatupkan gigi, tidak bersuara. Gu yang, lanjutkan, teriak Long Chen, menatap ke langit. Gu yang melemparkan hati-hati ke angin, tidak menahan sedikitpun auranya. Dari semua prajurit Dragon Blood, auranya adalah yang terkuat. Ketika dia melepaskannya, bahkan ruang angkasa akan bergemuruh. Kesengsaraan surgawi menjadi lebih ganas, petir bertambah tebal. Gu Oran adalah orang pertama yang tidak bisa bertahan. Muntah darah, dia berteriak, Bos, selamatkan aku. Long Chen mengabaikannya. Dia juga mengabaikan prajurit Dragon Blood menyedihkan lainnya yang tulang dan ototnya robek dan terkoyak oleh petir. Dia fokus pada awan. Tiba-tiba, awan hitam menjadi diam, dan aura destruktif yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar. Sudah berakhir, kita semua sudah mati. Petik 2. Para prajurit Dragon Blood langsung putus asa. Kemarahan surga bisa menghancurkan seluruh dunia ini. Mereka pasti akan mati. Cih, kamu takut hanya dari ini. Tumbuhlah sedikit. Little Snow, potonglah. Petik 2. Bab 635 banding 635. Sebuah bola besar dari bila angin tiba-tiba menembus awan kesusahan. Kemudian meledak, dan lubang besar muncul di awan kesusahan sepanjang 300 mil. Hanya dengan begitu mereka semua bisa tahu bahwa hari masih siang. Mata para prajurit Dragon Blood hampir keluar dari kepala mereka. He he, saudara, lumayan. Anda bisa istirahat. Sisanya akan menjadi pertempuran Little Snow, kata Long Chen. Dia menepuk punggung Little Snow. Langit dan bumi bergetar. Tekanan menakutkan turun dari langit. Awan kesusahan langsung sembuh dan menyebar lebih jauh, meliputi area seluas 3000 mil. Kekuatan surgawi yang menakutkan menyebabkan semua prajurit Dragon Blood menjadi pucat. Melihat ini, Guoran sudah terbaring tanpa daya di tanah. Tetap di sisi Long Chen membutuhkan hati yang kuat. Bos, apakah Anda mencoba mempermainkan kami sampai mati? Salju kecil, ayo pergi. Kesengsaraan telah mengunci Anda. Petik 2. Long Chen naik di punggung Little Snow saat Little Snow berubah menjadi kilatan petir putih, melaju kencang ke kejauhan. Pada saat yang sama, awan kesusahan mengejar mereka, menjatuhkan tekanan tak terbatas. Petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalam awan. Tekanan itu membuatnya bahkan sulit bernapas. Kekuatan petir ini terlalu menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Liki berjuang dari tanah, melihat ke arah di mana Long Chen pergi dengan ngeri. Bos membawa kesengsaraan pergi. Apakah dia juga berencana untuk maju? Gu yang berjuang keras, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Akankah bos baik-baik saja? Tanya Song Mingyuan. Legion darah naga tidak lagi memanggil saudara magang senior Long Chen, mereka juga tidak memanggilnya komandan legion. Sebaliknya, mereka semua memanggilnya bos. Sebutan itu agak kasar, tetapi juga memberi mereka perasaan kedekatan yang lebih besar. Alasan lain untuk sebutan ini adalah karena karakter Long Chen sama sekali tidak seperti komandan standar. Jadi memanggilnya bos dirasa jauh lebih cocok oleh semua orang. Kekhawatiranmu sia-sia. Menurut Anda siapa bos itu? Bahaya apa yang akan menimpanya? Mereka yang bisa berdiri, bantu aku. Saya merasa seperti petir hampir membuat saya bubar. Guoran membutuhkan bantuan untuk berdiri. Tidak ada jalan lain, karena dia adalah orang dengan tubuh fisik terlemah di sini, bahkan lebih lemah dari para wanita. Lukanya terberat. Mari kita lihat apa yang bos lakukan. Petik 2 Dengan semua orang saling mendukung, mereka semua bangkit. Meskipun luka mereka parah, tidak ada cara bagi mereka untuk sembuh dengan pikiran damai. Mereka harus pergi dan melihat apa yang terjadi. Setelah melewati gunung yang tinggi, mereka melihat pemandangan dengan jelas. Mereka semua tercengang. Ribuan mil jauhnya, seluruh area telah menjadi lautan petir. Mereka bahkan tidak bisa melihat sosok Long Chen atau Little Snow. Ahaha. Tiba-tiba, salah satu prajurit Dragon Blood memegangi kepalanya dan berteriak. Guoran dengan kasar mencaci, bodoh, kesengsaraan petir itu sangat menakutkan, tapi kamu masih menggunakan kekuatan spiritualmu untuk menyelidikinya. Anda benar-benar tidak menginginkan hidup Anda lagi. Petik 2 Kekuatan spiritual prajurit itu sangat kuat. Dia ingin menggunakan akal surgawi untuk menyelidiki apa yang terjadi di lautan petir. Akibatnya, energi spiritualnya baru saja menyentuh wilayah petir ketika dipaksa kembali, jiwanya hampir tercabik-cabik. Aku hanya khawatir tentang bos. Dia mengepalkan kepalanya, wajahnya pucat. Dia benar-benar hampir mati. Saya sudah mengatakan bahwa bos bukanlah seseorang yang perlu kita khawatirkan. Jika Anda ingin khawatir, khawatirkan diri Anda sendiri. Duduklah, minum obatmu, dan sembuhkan. Selama petir berlanjut, kita tahu bos masih ada dan hidup. Tidak perlu khawatir. Petik 2 Setelah mengatakan itu, duoran mengonsumsi pil penyembuh. Dia merasa tubuhnya hampir hancur. Yang lain juga dengan tergesa-gesa duduk dan mengonsumsi pil penyembuh, mengawasi lautan petir yang tak berujung. Meskipun jaraknya ribuan mil, mereka semua bisa merasakan betapa menakutkannya petir itu. Itu praktis bersifat apokaliptik. Kesengsaraan sedang menyusut. Ini akan segera berakhir. Petik 2 Aku bisa melihat bos dan salju kecil. Astaga, apakah mataku patah? Petik 2 Mereka terkejut melihat salju kecil menghadapi kesengsaraan petir di langit. Rambutnya berdiri tegak, dan dia meraung marah. Petir yang menerjang tubuhnya tidak dapat melukainya sedikitpun. Adapun Longchen, dia duduk di tanah tidak jauh dan menyeruput teh dari cangkir. Penampilan santai itu membuat mereka semua terperangah. Setiap rentetan petir itu akan menimbulkan bahaya besar bagi masing-masing prajurit Dragonblood. Tetapi bagi Longchen dan Little Snow, mereka seperti gerimis ringan. Ini hanyalah gelombang pertama kesengsaraan salju kecil, gelombang terlemah. Longchen dan Little Snow pada dasarnya bisa mengabaikannya. Baru saja, ketika Longchen telah memesan semua orang, dia telah berteriak begitu banyak hingga tenggorokannya sakit. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melembabkan tenggorokannya. Dia tidak menyangka legion darah naga melihat ini. Dia buru-buru menelan semua ratu lebah madu di cangkirnya dan membuang cangkir itu, melihat dengan serius keawan kesusahan di langit. Apakah benar-benar tidak dapat merasakan kehadiran saya? Longchen agak bingung. Dia sudah membuat persiapan untuk menjalani kesengsaraan ini dengan salju kecil. Terakhir kali, ketika dia mengganggu kesengsaraan salju kecil, kesengsaraan surgawi segera tumbuh lebih kuat dan menyerangnya. Tetapi kali ini, kesengsaraan surgawi sepertinya tidak dapat melihatnya. Semua kekuatan difokuskan pada salju kecil. Dia hanya dipengaruhi oleh beberapa gelombang sisa. Itu membuatnya tenggelam dalam pikirannya. Mungkinkah Tau Surgawi juga ditipu? Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikannya? Atau mungkinkah selama dia tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya, mereka tidak akan menyadarinya? Tiba-tiba, lautan petir menghilang. Awan bergemuruh, dan bola-bola besar petir jatuh seperti meteorit. Masing-masing setebal puluhan meter, menabrak salju kecil dan longchen. Melihat pemandangan ini, hati semua prajurit Dragonblood mengepal. Bagaimana ini baptisan? Ini jelas mencoba memusnahkan mereka. Dibandingkan dengan kesusahan Little Snow, kesengsaraan mereka sendiri bukanlah apa-apa. Semua bola petir ini bisa memusnahkannya dalam tubuh dan jiwa. Little Snow meraung, menembakkan bila angin besar. Ledakan besar meletus setiap kali bila angin itu bertemu dengan bola petir. Bola petir ini berbeda dari petir sebelumnya. Energi di dalam diri mereka bahkan lebih mengamuk dan dipenuhi dengan aura penghancur. Little Snow tidak punya pilihan selain menghindari dan memblokir mereka. Longchen tidak harus melakukan itu. Ketika bola petir itu mendarat di tubuhnya, itu meledak. Kekuatan petir mereka yang kuat hanya menyebabkan tubuhnya terasa sedikit mati rasa. Dia tersenyum sedikit. Kesengsaraan petir sebelumnya benar-benar bukan sia-sia. Dia memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap petir sekarang. Krune petir menusuk tubuhnya, mendatangkan malapetaka. Tapi kemudian tato ular petir di lengannya menyala, dan rune itu semua langsung dimakan. Hei, jangan gelisah. Kekuatan petir semacam ini bahkan bukan camilan untuk Anda. Petik 2. Longchen mengusap tato-nya. Itu memiliki keinginan untuk mengisi dan melahap semua bola petir itu. Sebelumnya, ular petir telah menyerap rune monster petir dan jatuh tertidur. Selama periode itu, Longchen hanya bisa meminjam sedikit kekuatannya untuk beberapa serangan. Baru-baru ini, itu telah terbangun, tetapi Longchen masih belum menggunakannya, malah menyimpannya sebagai kartu truf. Ular petir saat ini dipenuhi dengan aura penghancur. Setelah menyerap rune petir besar itu, itu telah mengalami transformasi besar. Tidak hanya tumbuh lebih kuat, tetapi kecerdasannya juga tumbuh. Itu bisa langsung mengekspresikan emosinya ke Longchen. Tadi, ia akan menyerang dan melahap dirinya sendiri. Tapi Longchen telah menghentikannya. Ular petir benar-benar tidak pilih-pilih tentang makanannya, namun, tingkat kilat ini tidak dapat memberikan manfaat apapun. Kesengsaraan Little Snow sangat menakutkan, tetapi itu masih sangat kurang dibandingkan dengan kesengsaraan Longchen sebelumnya. Mungkin itu karena konstitusi Little Snow tidak terlalu kuat, jadi kekuatan petir juga tidak terlalu tinggi. Jangan khawatir, kamu akan segera mendapatkan pesta besar, Longchen menghibur. Gemuruh memenuhi udara, bola petir yang tak ada habisnya terus jatuh untuk waktu yang setara dengan tongkat dupa sebelum akhirnya berhenti. Pada akhirnya, salju kecil berlumuran darah. Kekuatan Little Snow adalah serangan dan kecepatannya, dan pertahanannya adalah titik lemahnya. Jadi, meskipun Longchen bisa mengabaikan level petir ini, dia tidak bisa. Namun, Longchen masih menahan salju kecil, berharap salju kecil dapat terus berlanjut sampai batas tubuh fisiknya. Meskipun kesengsaraan surgawi ini sepenuhnya merusak, itu juga semacam cobaan. Itu bukanlah sesuatu yang hanya menargetkan tubuh fisik. Jika itu masalahnya, maka Longchen akan langsung menggunakan kekuatan gunturnya untuk membantu meredam Little Snow. Aspek terpenting adalah kehendak tau surgawi yang terkandung dalam kesengsaraan. Hanya jika Anda mampu melawan, Anda dapat dianggap sebagai ahli sejati. Ini adalah percobaan untuk surat wasiat. Penempaan semacam ini bahkan lebih berharga daripada penempaan tubuh fisik. Banyak orang mungkin tidak takut akan kematian, tetapi dalam menghadapi kesengsaraan surgawi, mereka semua merasakan teror dari lubuk jiwa mereka. Jika Anda ingin berkultivasi, Anda harus mengendalikan teror bawaan itu. Hanya dengan bertahan dalam cobaan semacam ini kamu bisa benar-benar bertarung tanpa rasa takut dalam pertempuran. Ledakan Di langit, semua awan kesusahan berkumpul dan menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah monster petir besar yang menyerang Little Snow. Baiklah, kamu bisa mendapatkan orang itu. Petik 2 Tato petir di lengan longchen menyala, dan seberkas cahaya keluar. Piton petir seribu meter melesat. Bab 636 Ledakan Kedua tubuh besar itu bertabrakan, memenuhi langit dengan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba, ular petir melepaskan raungan yang mengguncang surga saat menjalani pertempuran sengit dengan monster petir. Monster petir itu bahkan lebih besar dari ular petir itu. Ini awalnya menyerang langsung ke Little Snow. Tapi diblokir oleh ular petir, itu tidak bisa menerobos masuk. Ular petir membuka mulutnya dan dengan ganas menggigit monster petir itu, dengan paksa merobek sebagian dagingnya. Itu tidak benar-benar daging. Tubuhnya terbuat dari rune petir yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menelan rune itu, ular petir itu menjadi lebih bersemangat dan bertarung dengan lebih ganas. Monster petir itu sepertinya tidak memiliki kecerdasan apapun. Itu hanya dengan gila mencoba untuk melewati untuk sampai ke salju kecil, tidak menyerang ular petir. Namun, ular petir memblokirnya, menggigitnya dengan penuh semangat. Salju kecil, mundurlah. Jangan biarkan monster petir menyerang Anda. Petik 2 Ular petir masih belum cocok untuk monster petir ini, dan tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Namun, monster petir tidak menyerang ular petir itu. Sepertinya pikiran bawah sadarnya mengatakan bahwa ia tidak dapat menyerang keberadaan yang serupa dengannya. Tentu saja, ular petir tidak berpikir demikian. Itu seperti binatang kelaparan yang akhirnya menemukan segunung daging, dan itu dengan gila melahap monster petir. Setiap kali menelan sebagian dari tubuh monster petir, tubuhnya sendiri akan tumbuh. Saat tubuhnya tumbuh, auranya juga menjadi lebih kuat. Astaga, kapan bos membesarkan peralatan rumah tangga yang menakutkan? Guoran dan yang lainnya semua tercengang. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ular petir besar itu. Ular petir itu dengan gila melahap monster petir itu, terus-menerus memperkuat dirinya. Hanya dalam beberapa nafas, monster petir itu benar-benar mulai menyusut. Adapun ular petir, panjangnya dari seribu meter menjadi seribu lima ratus meter. Selanjutnya, dua tonjolan tumbuh dari kepalanya. Ular petir itu berubah menjadi piton petir. Legenda mengatakan bahwa setelah satu milenium budidaya, ular bisa menjadi piton, piton bisa menjadi drek, dan drek bisa menjadi naga. Adapun perbedaan antara ular dan ular sanca didasarkan pada dua tonjolan yang keluar dari kepalanya. Kedua tonjolan itu, jika ular piton itu berhasil menjadi naga, akan tumbuh menjadi tanduk. Jika tidak, tidak peduli seberapa besar ular itu, itu akan selalu menjadi ular besar. Itu tidak akan disebut piton. Sekarang ular petir telah menjadi piton petir, hati Long Chen bergetar. Mungkinkah piton petir nantinya bisa berubah menjadi drek petir dan kemudian menjadi naga petir? Jika itu mungkin, bukankah itu juga mungkin untuk ular api? Jika dia membesarkan mereka dengan benar, maka di masa depan, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya bisa memanggil dua naga besar untuk menindas semua lawannya. Jika dia bisa menjadi penjinak naga yang perkasa di masa depan, terbang dengan naga di langit, menyebabkan seluruh dunia gemetar di hadapannya, siapa yang bisa melawannya? Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Monster petir besar itu benar-benar terjerat dengan piton petir. Itu tidak dapat menahan, sementara piton petir terus tumbuh lebih besar dari memakannya. Akhirnya, piton petir tumbuh jauh lebih kuat sehingga monster petir itu bahkan tidak bisa melawan lagi, dan itu benar-benar dimakan. Setelah menelan bagian terakhirnya, piton petir tumbuh menjadi panjang 25 ratus meter. Tekanan kuat datang darinya saat ia berenang di udara selama beberapa lingkaran sebelum berubah menjadi sambaran petir yang kembali ke lengan Long Chen. Tato di lengannya juga telah berubah, terlihat sama dengan piton petir. Long Chen mendongat dan melihat bahwa awan kesusahan telah tersebar. Kesengsaraan Little Snow telah berakhir. Itu berakhir seperti ini. Long Chen agak bingung, bagaimana kesengsaraan petir berlalu begitu mudah kali ini. Tiba-tiba, dia berpikir, mungkinkah dengan menyembunyikan basis kultifasinya, kesengsaraan telah ditipu. Tapi bagaimana itu mungkin, bukankah dikatakan bahwa Heavenly Tao tidak bisa ditipu. Setiap tabir asap adalah lelucon lengkap di depan Tao surgawi. Namun, jika kesengsaraan telah merasakan basis kultifasinya, itu seharusnya tidak berakhir dengan mudah. Itu seharusnya menyerangnya dengan keras. Apakah itu manik chaos primal? Long Chen merenungkannya lama, dia telah mempertahankan basis kultifasinya di ranah pembukaan meridian tengah sepanjang waktu. Dengan kata lain, basis budidayanya lebih rendah dari Little Snow. Jadi, apakah Heavenly Tao merindukannya karena itu? Selain itu, dia juga tidak secara pribadi ikut campur dengan kesengsaraan petir. Itu adalah piton petir yang telah membantu Little Snow pada akhirnya. Apakah kesusahan masih memiliki perasaan yang akrab terhadap piton petir? Monster petir hanya bertahan sepanjang waktu tanpa serangan balik. Satu-satunya hal yang terlihat di matanya adalah salju kecil, yang merupakan satu-satunya alasan ia dimakan dengan begitu mudah. Mungkinkah Tao surgawi sendiri hanyalah seperangkat hukum, dan ada juga cara untuk menipu mereka? Long Chen sepertinya telah memahami sesuatu. Bos, kamu baik-baik saja. Guo Ran dan yang lainnya berlari dengan panik. Hem, apa yang salah? Bukankah itu hanya mandi yang bagus? Long Chen tertawa. Long Chen mengembalikan Little Snow ke ruang spiritualnya, membiarkannya beristirahat. Meskipun Little Snow menderita luka-luka akibat kesengsaraan ini, mereka tidak terlalu serius. Setelah Little Snow pulih, dia secara alami akan memasuki alam siantian, menjadi magical bis peringkat ke-6 yang menakutkan. Bagaimana perasaan kalian semua? Tanya Long Chen. Saya merasa terlalu ketakutan. Kesengsaraan petir itu praktis apokaliptik, kata Gu yang dengan suara gemetar. Yang lainnya merasakan hal yang sama. Kesengsaraan Little Snow terlalu menakutkan. Saya tidak sedang membicarakan tentang itu. Saya berbicara tentang tubuh Anda. Terakhir kali, saya menggunakan obat untuk membantu Anda mengeluarkan beberapa racun dalam tubuh Anda. Sekarang, kesengsaraan surgawi membantu Anda mengusir mereka di lain waktu. Tubuh Anda seharusnya mencapai titik yang hampir sempurna. Itu menciptakan fondasi yang praktis sempurna untuk Anda semua. Mulai sekarang, Anda semua akan memulai perjalanan yang benar-benar baru. Alam siantian adalah awal dari jalur kultifasi yang sama sekali baru. Itu sama dengan ranah kondensasi kihautian. Fondasi sangatlah penting. Saya percaya bahwa setelah hari ini, Anda semua akan maju pesat di jalur kultifasi Anda. Longchen menangkupkan tinjunya ke arah mereka. Melihat mereka semua maju dengan sempurna, dia bahkan lebih bersemangat dari mereka. Itu semua karena dukungan bos. Duoran benar-benar tersedot. Enyah, mengjilat sepatu botmu ini terlalu memalukan, kutuk Longchen. Semua orang tertawa terbahak-bahak karena mereka semua dipenuhi dengan emosi. Mereka akhirnya mencapai alam siantian. Selanjutnya, mereka adalah ahli siantian dengan potensi tak terbatas, dan itu semua telah diberikan kepada mereka oleh Longchen. Sebelum mereka bertemu Longchen, mereka telah melihat alam siantian sebagai tujuan seumur hidup. Bahkan ada beberapa yang akan sangat puas jika mereka bisa mencapai pembukaan meridian. Tapi sekarang, mereka menemukan bahwa alam siantian hanyalah permulaan. Longchen akan membawa mereka ke ketinggian yang lebih tinggi, memungkinkan mereka untuk melihat langit yang lebih luas untuk diri mereka sendiri. Jika Anda ingin berteriak untuk melepaskan emosi Anda, silakan. Jika tidak, Anda bisa menahan diri sampai mati. Longchen tertawa. Hahaha, akhirnya aku menjadi ahli siantian. Biarkan aku melihat siapa yang masih berani meremehkanku. Petik 2 Sial, sekarang aku telah menjadi ahli siantian. Akhirnya aku membawa kehormatan untuk leluhurku. Sudah beberapa abad sejak ahli siantian muncul di keluarga saya. Petik 2 Aku akan menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga aku menjadi kepala dari seluruh suantian supermonasteri. Kepala seluruh dunia, itu. Saudaraku, kamu sudah keterlaluan. Dengan kehadiran bos, Anda tidak bisa menjadi pemimpin. Salah satu dari mereka memotong tangisan saudara itu. Oh, oh, bos, saya salah, kata orang itu. Longchen tertawa. Dia bisa memahami emosi orang-orang ini. Kegembiraan memiliki kekuatan yang tumbuh secara eksplosif benar-benar luar biasa. Baiklah, aku senang kalian semua bahagia. Saya tidak ingin memberi Anda semua pukulan, tetapi alam siantian hanyalah permulaan. Jangan terlalu sombong. Meskipun Anda semua sudah mahir, kihautian Anda baru saja berubah menjadi kisiantian. Anda masih perlu waktu untuk terbiasa dengan kekuatan baru Anda. Kami mendapatkan banyak senjata siantian baru-baru ini, tapi semua senjata itu memiliki aura jahat yang tidak cocok untuk Anda. Tapi jangan berkecil hati, karena Guoran sudah menyiapkan senjata untukmu. Dapatkan saja dari dia begitu kita kembali. Namun, situasi ini datang terlalu tiba-tiba, dan Guoran memiliki banyak hal lain untuk dilakukan, jadi satu-satunya senjata yang tersedia adalah pedang, pedang, tombak, dan tongkat, senjata utama yang paling umum. Gunakan itu untuk saat ini, dan nanti Anda dapat menemukan senjata siantian yang lebih cocok. Petik 2. Guoran sering memalsukan senjata siantian sebagai latihan. Namun, dalam hal mengukir rune, kahliannya masih sangat kurang. Rekaman rahasia ethereal crafting levelnya terlalu tinggi dan terlalu sulit untuk dipahami. Untuk saat ini, dia hanya bisa menggunakan rune biasa. Meskipun senjata siantian ini tidak dibuat dengan baik, bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah yang terbaik. Kekerasan mereka jauh melampaui senjata siantian biasa. Adapun senjata jalur rusak, mayoritas semua memiliki rune menjijikan untuk menyerap darah, memurnikan jiwa, dan hal-hal jahat lainnya. Senjata mereka terlalu jahat dan tidak cocok untuk digunakan oleh para ahli yang benar. Senjata yang mereka peroleh dari jalur rusak pada dasarnya semuanya akan dilemparkan ke tungku untuk dilebur untuk bahan mereka. Semuanya, konsumsilah pil penyembunyi aura ini. Dengan begitu, aura Anda akan tampak masih berada di alam pembukaan meridian akhir. Selama Anda tidak melepaskan aura Anda, tidak ada yang bisa merasakan basis kultifasi Anda yang sebenarnya. Petik 2. Longchen membagikan pil obat. Dengan cara ini, saat mereka kembali ke lokasi penambangan, tidak akan menimbulkan gelombang yang terlalu banyak. Jika tidak, melihat bahwa lebih dari 300 orang telah maju ke alam siantian akan terlalu mengejutkan. Bos, apakah Anda juga mengonsumsi pil penyembunyi aura? Guoran bertanya tiba-tiba. Mereka semua telah memperhatikan bahwa bahkan setelah sekian lama, aura Longchen masih tetap berada di ranah pembukaan meridian tengah. Sekarang melihat pil yang menyembunyikan aura, mereka tiba-tiba mengerti. Kamu tahu terlalu banyak, Longchen mengedipkan mata. Mereka semua tiba-tiba menyadari bahwa Longchen pasti menyembunyikan basis kultifasinya sendiri. Tapi kenapa dia melakukan itu? Ketika Longchen membawa mereka kembali ke lokasi penambangan, Zhou Kun sudah terbangun. Tapi wajahnya masih pucat, seolah darahnya telah dihisap lintah. Longchen, betapa berani? Bagaimana Anda bisa membawa orang menjauh dari tambang tanpa melaporkannya? Apakah Anda tidak menempatkan kepala distrik ini di mata Anda? Raung Zhou Kun dengan marah. Bab 637 banding 637. Setelah Zhou Kun bangun, dia merasa kepalanya terbelah. Hanya setelah bertanya kepada tetua keluarga Zhou, dia mengetahui apa yang telah terjadi. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Meng Qi yang telah menyelamatkannya. Dia baru saja mengucapkan terima kasih ketika dia mendengar bahwa Longchen telah memimpin orang-orangnya pergi, hanya menyisakan Meng Qi dan Tang Wan Er. Dia hampir mati karena teror saat itu. Dia mengira Longchen kabur. Jika itu terjadi, maka semua rencana mereka akan sia-sia, dan dia pasti tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Sekarang mendengar bahwa Longchen telah kembali, dia segera bergegas keluar, melihat Longchen dan para prajurit Dragon Blood semuanya dengan semangat tinggi, seolah-olah mereka baru saja berjalan-jalan santai. Maaf, saya benar-benar tidak menempatkan belatung di mata saya. Dan apa sebenarnya magot kabupaten itu? Belatung yang sangat panjang, tanya Longchen. Prajurit Dragon Blood mungkin terbiasa dengan karakter Longchen, tetapi mereka masih tidak bisa menahan tawa, terutama melihat ekspresi Zhou Kun. Longchen, kamu terlalu sombong. Raung Zhou Kun. Bukannya aku hanya sombong selama satu atau dua hari. Tidak perlu berteriak terlalu keras. Anda akan terbiasa dengan itu. Juga, kami sudah bosan bermain-main. Ini sudah siang, jadi kami tidak akan menahan Anda dari makan siang Anda. Pergi dan temukan makananmu. Kami akan istirahat. Petik 2. Longchen melambaikan tangannya, dan semua orang memasuki tenda mereka. Namun, dia akhirnya mengatakan, makanan, dengan sangat tidak jelas, seolah-olah dia memiliki cadel. Entah bagaimana, itu akhirnya terdengar campuran antara makanan dan omong kosong. Bagaimanapun, dia bisa makan apapun yang dia mau. Zhou Kun sangat marah, tetapi dia tidak berani menyerang. Dia memaksakan amarahnya. Setidaknya, Longchen telah kembali. Longchen, ini adalah situs penambangan Sekte Suantian Dao. Anda harus menjalankan misi Anda dengan lebih serius. Saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu kali ini, tetapi lain kali, Anda pasti harus memberitahu saya sebelum Anda pergi. Selain itu, terima kasih nona Mengki untukku. Petik 2. Longchen tidak kembali. Jangan terlalu sopan. Mengki terlalu berhati lembut. Bahkan melihat hewan buas seperti babi dan anjing dalam bahaya, dia masih akan menyelamatkan mereka. Meskipun Anda tidak sebaik mereka, jika Anda mati, Anda akan menyebabkan bau badan. Itu tidak bagus. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Petik 2. Melihat sosok Longchen menghilang ke dalam tenda, wajah Zhou Kun berubah dari gelap menjadi putih. Tiba-tiba, dia muntah seteguk darah dan jatuh. Para ahli yang mengikutinya semua mengeluarkan tangisan kaget dan pergi untuk mendukungnya. Mereka menemukan bahwa dia sudah pingsan karena marah. Kembali ke tendanya sendiri, dia menemukan bahwa Mengki masih dalam pengasingan, sementara Tang Wan R menjaganya. Tang Wan R sudah pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Mengki dapat memfokuskan semua perhatiannya untuk menyerap buah dao surgawi. Longchen tidak mengganggu mereka, dan dia mendirikan tendanya sendiri di dekatnya. Karena pertempuran besar sebelumnya, mereka hanya bisa mendirikan tenda sementara. Longchen menyuruh semua prajurit Dragon Blood memasuki pengasingan. Dia juga tidak mengizinkan Zhou Kun menggali tambang. Dia menyuruh agar tambang-tambang itu tetap terkubur, karena saat itu tidak ada penambangan, dan tidak perlu menjaganya. Untuk menggali semua tanah yang telah mengubur tambang adalah masalah yang sangat sulit dan memakan waktu. Tindakannya ini akhirnya menyebabkan Zhou Kun tersandung. Dia ingin mengambil biji emas hitam untuk dirinya sendiri, tetapi Longchen tidak mengizinkannya. Biji itu untuk senjata siantian, dan cincin spasial biasa tidak dapat menyimpannya karena terlalu berat. Akibatnya, semua biji akan tertinggal tepat di atas tambang setelah digali. Dao Sekte akan mengirim ahli untuk mengangkut biji kembali setiap beberapa ratus tahun. Zhou Kun ingin mengambil biji itu untuk dirinya sendiri, sementara Longchen juga ingin mengambil biji itu. Itu uang, dan dia kekurangan itu sekarang. Jadi Longchen tidak menyentuh biji itu, dan dia juga tidak mengizinkan keluarga Zhou untuk menyentuh biji itu. Jika mereka ingin memindahkan biji, mereka perlu menggunakan gerobak. Tapi Longchen tidak perlu melakukan itu. Dia bisa langsung mengirim mereka ke ruang kekacauan utama. Sayangnya, bahkan jika mereka menggali tambang, Longchen tidak akan berani mengambil biji itu sekarang. Jadi yang terbaik adalah membiarkan mereka di bawah tanah dan meminta mereka dengan damai menunggu hari dia membawa mereka. Longchen juga memasuki pengasingan. Tapi dia tidak melakukannya untuk berkultivasi. Dia tidak lagi perlu berkultivasi. Setelah maju ke pembukaan meridian, akumulasi energi dari bon tempering pil setelah menyebabkan basis kultivasinya berkembang pesat. Dia sama dengan prajurit Dragon Blood lainnya, tetapi dia telah mengkonsumsi ratusan kali bon tempering pills yang mereka miliki, jadi dia telah mengumpulkan lebih banyak energi obat. Alasan basis budidaya prajurit Dragon Blood berkembang begitu eksplosif adalah karena mereka telah mengumpulkan terlalu banyak energi obat. Tidak hanya mereka telah melunakkan tulang mereka sepenuhnya, tetapi di alam pembukaan meridian, energi itu telah meletus untuk kedua kalinya, hampir membawa mereka langsung ke alam siantian. Longchen kurang lebih sama. Dia telah maju lebih cepat, tetapi perbedaannya adalah dia telah mengalami beberapa pertempuran besar selama waktu itu, jadi tidak ada cacat yang muncul di yayasannya. Saat ini, dia hanya menunggu dengan sabar. Dia sedang menunggu para prajurit Dragon Blood untuk benar-benar memantapkan basis kultivasi mereka, dan dia sedang menunggu musuh datang. Tujuh hari kemudian, Mengki akhirnya keluar. Longchen sangat senang melihat bahwa Mengki juga telah menjadi seorang celestial. Itu berarti buah Dao Surgawi benar-benar 100% efektif pada siapapun yang bukan dia. Dengan kata lain, selama dia memiliki cukup buah Dao Surgawi, dia benar-benar bisa menciptakan pasukan surgawi yang menakutkan. Selanjutnya, dia menemukan bahwa Mengki sama dengan Tang Wan Er, dan bahkan setelah memanggilnya Cry of the Heavenly Tao, dia tidak merasakan pengusiran apapun. Mengki dan Tang Wan Er sekarang sama-sama berada di puncak pembukaan Meridian. Tapi keduanya masih agak jauh dari kesengsaraan mereka. Hal yang membuat Longchen tidak bisa berkata-kata adalah bahwa mereka benar-benar tahu hari apa kesengsaraan mereka akan datang. Celestial bisa dengan jelas merasakan hari apa kesengsaraan mereka akan datang. Langit benar-benar memperlakukan mereka dengan baik. Selama waktu ini, Longchen sangat santai. Dia tertawa dan berbicara dengan dua wanita cantik ini dengan riang. Tapi setelah beberapa hari, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Apa itu? Melihat tawa Longchen tiba-tiba berhenti di tengah jalan, Mengki dan Tang Wan Er terkejut. Musuh kita sudah datang. Saya bisa merasakan tekanan yang sangat besar, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Mengki terperangah. Dia memandang Tang Wan Er, dan melihat Tang Wan Er setengah bersandar di tubuhnya, dadanya di lengan Longchen, sepertinya tekanannya tidak kecil. Brengsek, kamu sekali lagi bertindak tidak bermoral. Tang Wan Er dengan kejam mencubitnya. Eh iya, aku serius, teriak Longchen. Akan aneh jika ada yang mempercayaimu, kata Tang Wan Er. Longchen tidak bisa berkata-kata. Dia sudah terbiasa menggoda Tang Wan Er sehingga sekarang dia mengatakan yang sebenarnya, dia memperlakukannya sebagai lelucon. Dia benar-benar merasakan permusuhan yang sengit. Perasaan itu berarti ada ahli yang memata-matai mereka dari kejauhan. Saat basis kultivasinya tumbuh, dan karena dia telah memadatkan bintang ketiga, persepsi spiritualnya terus tumbuh lebih tajam. Dia bisa dengan mudah merasakan permusuhan. Dalam beberapa hari terakhir, dia merasakan permusuhan juga, dan itu jelas dari beberapa orang yang berbeda. Longchen, apa kamu serius? Anda tidak bercanda, akhirnya, melihat betapa husyuknya Longchen, kepercayaan diri Tang Wan Er melemah. Saya benar-benar serius, kata Longchen. Mengki dan Tang Wan Er terkejut, tapi kemudian Longchen melanjutkan, bercanda serius. Petik 2. Kamu, aku baru tahu kamu adalah telur busuk. Tang Wan Er menyerbu ke depan, meraih ketenggorokannya. Longchen bersandar ke belakang, dan Tang Wan Er akhirnya tidak bereaksi tepat waktu, segera menyerbu kepelukan Longchen. Eh iya, dasar perempuan, cepat lepaskan aku, aku tidak akan tunduk padamu. Petik 2. Longchen menangis saat dia, berjuang, untuk membebaskan dirinya dari Tang Wan Er. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melarikan diri darinya. Dia mendorong ke berbagai bagian tubuhnya, mencoba menemukan tempat yang tepat untuk mendorongnya. Ahahaha. Tang Wan Er tiba-tiba berteriak saat tangan keliling Longchen menyentuh salah satu tempat sensitifnya, dan dia buru-buru melompat keluar dari pelukan Longchen, wajahnya semerah apel, jejak kepanikan di matanya. Bahkan setelah Tang Wan Er melompat, Longchen sepertinya tidak menyadarinya. Matanya terpejam, dan dia terus memukul, terus menerus mengulangi, aku lebih baik mati daripada memberimu kesucianku. Mengki menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Wan Er, sudah berapa kali aku memberitahumu, bertarung dengan Longchen akan selalu membuatmu kalah. Ledakan. Tang Wan Er baru saja akan menjawab ketika langit dan bumi bergetar hebat. Tekanan aneh tiba-tiba memenuhi seluruh lokasi penambangan. Longchen buru-buru meninggalkan tendanya. Dia melihat kubah cahaya biru telah muncul di langit, menutupi seluruh wilayah pertambangan. Faktanya, bahkan kota keos sepertinya ditutupi olehnya. Apa itu? Teriak Tang Wan Er. Sebuah formasi, itu telah menutup seluruh wilayah kekacauan. He he, mereka sudah menangkap kita. Longchen menyipitkan matanya pada tirai cahaya biru. Jalan rusak benar-benar telah menginvestasikan banyak hal dalam hal ini. Mengaktifkan formasi yang menakutkan membutuhkan banyak uang. Sepertinya mereka memperlakukan kita sebagai yang harus dimiliki. Desah Mengki. Kisaran formasi ini sangat luas, dan kekuatannya sangat menakutkan. Itu pasti menghabiskan sumber daya lautan. Jangan khawatir, aku lebih baik mati daripada memberikan tubuhku yang murni kepada mereka. Longchen mengepalkan tinjunya. Tidak disukai. Bahkan saat ini, Anda masih tidak serius, tegur Mengki. Longchen tidak pernah lupa bercanda, tidak peduli jam berapa sekarang. Mengapa saya harus serius? Mereka tidak memiliki kekuatan. Sekarang kita sudah cukup kuat, jadi kenapa kita harus takut pada mereka? Longchen tertawa. Itu benar. Kami memiliki dua celestial, dan masing-masing prajurit Dragon Blood telah maju ke alam siantian. Ada juga kamu. Kami pasti sudah sangat kuat. Tang Wan R penuh dengan niat bertempur. Sepertinya dia juga sangat suka berperang. Semua prajurit Dragon Blood berkumpul, tidak satupun dari mereka yang panik atau takut, yang membuat Longchen mengangguk. Setelah temper kesusahan surgawi, dao hati mereka telah menjadi stabil seperti batu besar. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang orang menyerbu melalui formasi. Bab 638. Serangan musuh. Teriakan keras terdengar. Para ahli korupsi yang seperti pasang surut semuanya berjubah hitam. Siapapun yang menghalangi mereka segera dibunuh, darah mereka beterbangan di udara. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka. Dengan pisau tajam mereka, mereka membunuh semua ahli yang mereka temui. Apakah mereka penambang, murid, atau penjaga, mereka dibunuh tanpa pandang bulu. Para ahli korupsi seperti sekelompok iblis, tawa gila mereka memenuhi udara. Ceritaan yang menyedihkan dan tawa menyeramkan dari para ahli korab bergantian. Meskipun saat itu siang hari, orang-orang merasa kedinginan seolah-olah mereka telah masuk ke neraka di bumi. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka ingin membunuh semua ahli yang benar? Mengki menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Sepertinya begitu, mereka benar-benar menutup wilayah ini. Bahkan kota keos disertakan. Itu berarti mereka sudah siap untuk membunuh semua orang dari jalan yang benar di sini. Saat ini, tempat ini adalah penjara besar, dan mereka berburu. Longchen mengerutkan bibirnya. Apakah mereka sudah gila? Mereka akan kembali ke kesepakatan antara jalan yang benar dan yang rusak. Tanya Guyang. Cih, apa itu kesepakatan? Perjanjian itu hanyalah permainan tidak masuk akal yang mereka hasilkan ketika mereka berdua terluka dan tidak berdaya. Saat itu, mereka mengira Phoenix Blood Black Gold mungkin muncul di sini. Akibatnya, kekuatan inti kedua jalur berakhir terluka, dan mereka tidak punya pilihan selain membuat kesepakatan. Tapi sekarang semua biji emas hitam telah hampir ditambang dan tidak sedikitpun dari Phoenix Blood Black Gold telah ditemukan. Tempat ini memiliki nilai yang kecil bagi mereka. Sekarang, sudah waktunya bagi mereka untuk memeras sedikit keuntungan dari sini. Jalan yang rusak akan membunuh semua anggota dari jalan yang benar dan kemudian mengambil biji yang terakhir. Selama mereka tidak meninggalkan saksi hidup, siapa yang akan keluar untuk bersaksi bahwa itu dilakukan oleh jalan korup. Jalur rusak saat ini juga telah belajar dari jalur yang benar untuk memainkan permainan bukti. He he, mereka berdua benar-benar konyol, ejek longchen. Semua orang menjadi dingin. Jika benar-benar seperti ini, maka para ahli rusak ini tidak akan berhenti sampai mereka semua terkonsentrasi di situs penambangan Suantian Daosekte. Bos, haruskah kita keluar dari pengepungan mereka? Tanya Guoran. Keluar dari pengepungan mereka, apakah Anda tidak melihat formasi besar mereka? Itu hanya ada karena mereka menolak untuk mengizinkan kita melakukan itu. Apakah menurutmu jalur rusak hanya penuh dengan orang bodoh? Longchen agak tidak bisa berkata-kata. Bahkan Guoran yang pintar telah menjadi bodoh sekarang. Para ahli dan penambang dari Sekte Suantian Daosekte berdiri di sana dengan ngeri, melihat kekejauhan. Banyak dari mereka sudah benar-benar dipenuhi dengan keputus asaan. Mereka tahu bahwa mereka benar-benar dikutuk hari ini. Namun, Zhou Kun berdiri di depan, menatap dengan dingin ke Longchen dan yang lainnya. Ada senyum senang di wajahnya. Bos, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi menyelamatkan mereka? Masing-masing dari mereka adalah kekuatan ekstra. Gu yang memandang murid-murid adil yang melarikan diri dari jalan rusak. Jalan yang rusak telah mengirimkan banyak sekali orang. Mereka berjumlah puluhan ribu. Jelas, mereka telah membuat tekad untuk tidak membiarkan satu orang pun lolos. Puluhan ribu ahli Syantian dengan beberapa ekspansi laut setengah langkah. Kekuatan itu benar-benar mengejutkan. Apa menurutmu mereka akan berdiri di sisimu untuk menghadapi musuh kita? Apakah Anda lupa bagaimana orang-orang itu mencibir kami di Chaos City? Apakah Anda lupa bagaimana ketika kami diserang? Banyak idiot hanya menggunakan giyok fotografi untuk merekam kegembiraan. Jika kita menarik orang-orang seperti itu ke pihak kita, mereka tidak akan bisa membantu kita sama sekali. Di sisi lain, kami harus khawatir mereka menikam kami dari belakang, kata Longchen. Sekarang setelah mereka memikirkannya, itu pasti benar. Orang-orang yang egois dan apatis ini hanya akan menyebabkan kekuatan total mereka turun jika mereka bergabung. Di kejauhan, kota Chaos berada dalam kekacauan total. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Para ahli korupsi secara bertahap pindah dari wilayah luar, menyapu wilayah pertambangan. Mereka membunuh siapa saja yang mereka lihat. Saudaraku, buatlah persiapanmu. Lakukan pemanasan sedikit. Sebentar lagi, kita akan mengalami pertempuran sengit. Ingat pertempuran kita sebelumnya melawan jalur rusak dari belakang di biara ke-108. Saat itu, kami masih memiliki banyak saudara. Tapi setelah itu, banyak saudara kita yang tersesat selamanya. Sekarang para idiot dari jalan rusak telah datang lagi. Mereka ingin mengambil lebih banyak saudara kita dari kita. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Teriak Long Chen. Membunuh. 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 Semua prajurit Dragon Blood mengikuti Long Chen sejak biara ke-108. Banyak saudara dekat mereka telah terbunuh oleh jalan korupsi. Memikirkan saudara-saudara yang telah meninggal dengan sangat menyedihkan di samping mereka, mata mereka menjadi merah padam. Seolah-olah kejadian tragis itu baru terjadi kemarin. Rasa sakit seperti itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Raungan Dragon Blood Legion terdengar semakin keras. Kemarahan mereka sepertinya bisa menyulut udara. Melihat itu, Zhou Kun mencibir. Di hadapan kekuatan absolut, apapun tidak berguna. Para ahli korup itu seperti gelombang besar yang bergelombang di sini. Saat lingkaran mereka menyusut, kekuatan mereka semakin terkonsentrasi. Setiap orang dari mereka akan mencapai wilayah pertambangan Suantian Daosekte dalam waktu kurang dari satu jam. Namun, tidak satupun dari mereka mendekat. Mereka semua berhenti seribu mil jauhnya, mengelilingi mereka sepenuhnya. Pada jarak ini, Long Chen dapat melihat bahwa para ahli Siantian ini masih sangat muda. Kemungkinan besar, tidak ada dari mereka yang mencapai usia 30-an. Long Chen langsung mengerti bahwa jalur rusak menggunakan ini sebagai kesempatan untuk meredam murid elit mereka. Pembantaian adalah cara tercepat untuk membudidayakan ahli korupsi. Tampaknya operasi mereka hari ini sangat menguntungkan. Tiba-tiba, pengepungan mereka terbuka, dan sekelompok delapan orang keluar. Melihat delapan orang itu, para ahli korupsi segera bersorak-sorai. Ada tujuh pria dan satu wanita yang mempesona. Auranya sangat kuat. Saat dia berjalan, auranya sepertinya menyebabkan seluruh ruang bergetar, membuat orang merasakan teror tanpa akhir. Celestials, dan delapan dari mereka. Mereka sangat menyukai saya. Long Chen tertawa. Delapan Celestial muncul pada saat bersamaan. Semua murid Suantian Dao Sekte merasa sulit bernapas, dan bahkan tubuh mereka bergetar tak terkendali. Tapi para prajurit Dragon Blue tidak merasa takut. Tekanan Celestial yang mengintimidasi tidak memengaruhi mereka. Ketika mereka mengalami kesengsaraan, bahkan amukan surgawi itu tidak mampu melakukan apapun kepada mereka. Sedikit tekanan ini tidak berarti apa-apa. Pada saat yang sama, mereka menyadari mengapa Long Chen membuat mereka membuat marah kesusahan surgawi untuk membuat mereka marah. Bukan hanya untuk meredam tubuh mereka, tetapi juga jiwa mereka. Orang biasa bahkan tidak akan bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan Celestials. Tapi mereka mampu menahan aura yang mencekik itu. Itulah perbedaannya. Melihat delapan orang ini, Zhou Kun tiba-tiba tertawa, mengejutkan semua orang. Zhou Kun benar-benar berjalan ke sisi mereka dan berkata kepada Long Chen, Long Chen, hari ini kamu pasti akan mati. Tindakan Zhou Kun menyebabkan semua orang terperangah. Bahkan murid yang rusak tercengang. Long Chen dengan acuh tak acuh menatapnya. Tidak mungkin, keluarga Zhou Anda sangat berani untuk berkolusi dengan jalan yang rusak. Jika berita itu keluar, bukankah seluruh keluarga Zhou Anda akan dikeluarkan dari Sekte Suantian Dao? Petik 2. Jika keluar, hahaha, bagaimana itu bisa terjadi? Hari ini, tidak satu pun dari Anda yang berpikir untuk pergi hidup-hidup. Jadi bagaimana jika keluarga Zhou saya berkolusi dengan jalan yang rusak? Long Chen, hari ini, kamu pasti akan mati. Bahkan jika Anda menumbuhkan sayap, formasi besar ini tidak akan membiarkan Anda melarikan diri. Ejek Zhou Kun. Zhou Kun, apakah kamu mengerti bahwa tindakanmu hari ini setara dengan mengkhianati seluruh jalan yang benar? Apakah Anda benar-benar tidak memiliki keraguan? Tanya Long Chen. Mengkhianati jalan yang benar. Hehehe, hanya karena kamu mengatakannya, itu tidak akan membuatnya menjadi kenyataan. Pil Vali adalah penguasa sejati dunia ini, dan Pil Tower adalah komandannya. Dengan dukungan dari Pil Tower, siapa yang akan ditakuti oleh keluarga Zhou saya? Hehehe, kamu akan segera mati, jadi aku tidak keberatan memberitahumu. Apakah Anda pikir hanya keluarga Zhou saya yang berkontribusi untuk mengirim Anda ke sini? Hehehe, tiga keluarga lainnya juga menerima keuntungan dari menara Pil. Jika tidak, mengapa keluarga Sui membiarkan Anda melompat ke dalam perangkap yang jelas? Apa menurutmu keluarga Sui semuanya orang baik? Teruslah bermimpi. Kasih karunia Sui Wu Hen terhadap Anda tidak berguna. Dia tidak mengontrol keluarga Sui. Faktanya, banyak keluarga Sui menganggap Sui Wu Hen tidak disukai. Bagaimana? Apakah hatimu dingin sekarang? Zhou Kun tersenyum dingin pada Long Chen, sangat senang dengan dirinya sendiri. Long Chen juga tersenyum. Kata-kata orang ini sangat penting. Dia sudah lama diam-diam mengaktifkan geok fotografi hanya untuk ini. Meskipun kata-katanya tidak dapat dihitung sebagai bukti langsung untuk seluruh keluarga Zhou, itu sudah cukup. Selama dia mengirimkan gambar-gambar ini, apakah itu keluarga Zhou atau menara Pil, mereka semua harus membayar harganya. Itu terutama berlaku untuk menara Pil. Terakhir kali, di ranah rahasia Ji Uli, Hua Wu Fang telah memerintahkan para ahli dari kedua jalur untuk menyerang Long Chen. Itu adalah kejahatan berat, dan mereka telah dikecam oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli yang benar bukanlah yang terkuat, tetapi pernyataan tegas dan kritik tajam mereka membawa banyak tekanan ke menara Pil. Tidak diketahui berapa banyak manfaat menara Pil yang terpaksa dimuntahkan untuk menenangkan semua orang. Mereka beruntung karena pengkritik paling sengit bukan dari sekte besar, jadi mereka tidak kehilangan terlalu banyak uang sebelum masalah itu berakhir. Namun, tidak lama setelah itu, Pil tempering tulang dari sekte Huayun muncul, dan masalah Pil palsu mereka menyebabkan gelombang besar. Turbulensi besar itu telah membuat keluarga Hua tidak bisa bernapas untuk waktu yang lama. Hanya beberapa bulan kemudian mereka berhasil mendiskusikan topik ini dengan Long Chen. Akibatnya, Long Chen tidak memberi mereka wajah apapun, langsung memprovokasi keluarga Huo. Akibatnya, mereka telah memutuskan Long Chen harus mati, atau prestise keluarga Huo akan benar-benar jatuh ke tanah. Apalagi yang kamu tunggu. Bunuh, Long Chen. Zhou Kun melambaikan tangannya, artinya delapan dari mereka harus menyerang. PFFT. Darah mengalir. Sebuah cambuk ekor kalajengking menembus dada Zhou Kun. Bab 639 banding 639. Sebuah cambuk merah tua menembus punggung Zhou Kun dan keluar dari dadanya. Zhou Kun bingung. Dia mulai berbalik untuk melihat siapa yang menyerangnya. Tapi kekuatan yang kuat melonjak melalui cambuk, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersuara sebelum meledak menjadi kabut berdarah. Siapa idiot ini? Wanita di kelompok delapan perlahan menarik cambuknya. Dia harus menjadi orang yang menerima kita. Sepertinya dia tidak memiliki kegunaan sedikitpun, tapi dia masih berani menyuruh kita berkeliling. Jalan yang benar-benar penuh dengan orang bodoh, kata salah satu Celestial dengan acuh tak acuh. Kematian Zhou Kun membuat ngeri tua dari keluarga Zhou. Kamu, bagaimana kamu bisa membunuh bangsamu sendiri? Orang kita sendiri. Anda pikir Anda akan dipanggil siapa seperti itu? Bunuh dirimu, kata wanita itu. Yang membuat semua orang ngeri adalah begitu dia mengatakan itu, tetua dari keluarga Zhou mengeluarkan pedangnya dan memotong kepalanya sendiri tanpa ragu-ragu. Darahnya berceceran di sekitar orang-orang di sekitarnya. Tetua keluarga Zhou ini jelas adalah ahli siantian yang terlambat, tetapi satu kata dari wanita ini telah menyebabkan dia bunuh diri. Apakah dia iblis? Seni jiwa yang menakutkan. Petik 2. Long Chen juga kaget. Dia belum pernah melihat wanita itu menggunakan teknik apapun. Tetapi hanya dengan melihat, dia langsung mengendalikan pikiran tetua itu, menyebabkan dia bunuh diri tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar menakutkan. Jika legion darah naga dipaksa untuk menghadapinya, itu akan merepotkan. Meskipun semua prajurit Dragon Blood memiliki keinginan yang stabil, energi jiwa wanita ini terlalu menakutkan. Begitu dia menggunakan serangan spiritualnya, mereka tidak akan bisa melawan. Itu membuat hati Long Chen tenggelam. Dia harus segera membunuh wanita ini, atau para prajurit Dragon Blood akan langsung mati di tangannya. Itu adalah milik, Bisik Mengki. Dia merasakan bahwa tubuh wanita ini tidak cocok dengan jiwanya. Jiwa seorang ahli yang kuat dengan jelas telah merebut tubuhnya. Kekuatan spiritual ahli itu mungkin kuat, tetapi itu belum mencapai titik di mana Mengki ketakutan. Hanya saja kontrol ahli atas kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang praktis sempurna. Mengki juga ahli dalam mengendalikan jiwa. Untuk memiliki tingkat kendali ini, tubuh wanita ini pasti berisi monster tua yang telah hidup selama beberapa tahun. Serahkan orang ini padaku, kata Mengki dengan percaya diri. Dia bisa melihat kekhawatiran di matanya. Apakah kamu yakin? Jangan khawatir. Meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pasti bisa mengalahkannya, saya jamin saya tidak akan kalah. Petik 2. Long Chen mengangguk. Kontrol Mengki atas kekuatan spiritualnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia kejar. Tidak ada yang lebih baik dari Mengki untuk menangani wanita ini. Kamu Long Chen. Wanita itu tiba-tiba berbalik ke arah Long Chen, menilai dia. Bersalah seperti yang dituduhkan. Petik 2. Dia sedikit mengernyit. Hanya di ranah pembukaan meridian tengah. Orang-orang tua itu benar-benar membuat kesepakatan besar dari ketiadaan. Hanya untuk orang sepertimu, mereka membuat kita semua datang. Otak mereka pasti dimakan oleh cacing. Saya dengar Anda pernah berhasil mengalahkan Celestial. Petik 2. Informasi Anda sangat akurat, jawab Long Chen. Wanita itu menatapnya dari atas ke bawah, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tertarik pada orang lemah ini. Siapa yang menginginkannya? Petik 2. Wanita itu memandangi Celestial lainnya. Dia jelas pemimpin mereka. Yang lainnya juga sedikit mengernyit pada Long Chen. Jelas, mereka juga meremehkan untuk menyerangnya. Baiklah, aku akan melakukannya. Saya tidak pilih-pilih tentang makanan saya. Petik 2. Tiba-tiba, seorang pria yang sangat keriput keluar. Dia tampak seperti kulit dan tulang seolah-olah angin sepoi-sepoi akan membuatnya roboh. Tapi Long Chen tahu bahwa banyak ahli korupsi setipis ini. Ini sebenarnya semacam teknik rahasia untuk memadatkan kekuatan daging di dalam tulang. Itu membuat tulang mereka lebih keras dari senjata siantian. Selanjutnya, aura jahat orang ini memberikan tekanan tak terbatas. Dengan setiap langkah, tanah bergetar. Beritahu semua orang bahwa ketika pertempuran dimulai, mereka melakukan yang terbaik untuk keluar dari kandang dan mengambil jarak dari medan perang, bisik Long Chen ke telinga Mengki. Dia meminta Mengki mengirim pesan spiritual kepada semua orang. Dia kemudian berjalan menuju Celestial yang keriput. Kudengar kau punya Celestial perempuan di sini. Setelah aku membunuhmu, aku akan menemuinya. Pria keriput itu mencibir dan kemudian menembak ke arah Long Chen. Pukulan pria keriput itu menyebabkan suara gemuruh yang keras, seperti palu yang menghantam tanah. Tinjunya berlumuran rune merah darah, dan Long Chen merasakan kebencian tak berujung dari mereka. Saat itu, Long Chen mengerti bahwa orang ini telah menggunakan energi kehidupan dan kebencian orang lain untuk memadatkan rune khususnya sendiri. Serangannya ini sangat menakutkan. Sebuah tangan yang diselimuti tenaga petir meraih tinju pria keriput itu. Tanah langsung terbelah, menyebabkan debu memenuhi udara dan menghalangi penglihatan semua orang. PFFT Di dalam debu itu, orang-orang mendengar apa yang terdengar seperti sesuatu yang menembus daging. Saat debu berhamburan, mereka semua melihat pemandangan yang mencengangkan. Tangan kiri Long Chen masih mengepalkan tangan pria keriput itu. Tapi lengan kanannya memegang tombak petir yang menembus dada pria keriput itu. Kekuatan gunturnya yang menakutkan telah langsung mengubah semua bagian dalam pria keriput itu menjadi debu. Dalam kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk tidak ceroboh saat kamu tidak mengetahui kekuatan sejati lawanmu. Itu akan membuatmu mati. Petik 2 Tombak petirnya tiba-tiba mekar dengan cahaya, dan sebelum pria keriput itu bisa bereaksi, dia terlempar menjadi kabut berdarah. Dia terbunuh dengan satu serangan. Setelah kematian pria keriput itu, Rune intinya muncul di langit. Tombak Long Chen diganti dengan pedang berwarna merah darah yang menghancurkan Rune itu. Hanya sekali mereka melihat Rune itu, Celestial rusak lainnya bereaksi. Pria keriput itu benar-benar terbunuh. Long Chen meletakkan pedangnya di bahunya. Rambut dan jubahnya berkibar. Long Chen saat ini tampak seperti pedang surgawi yang terhunus, seperti orang yang sama sekali berbeda. Apakah ada orang lain yang ingin mencoba saya? Kata Long Chen dengan dingin. Suaranya terdengar seperti datang dari dalam neraka. Ekspresi The Corrupt Celestial sebenar-benar berubah. Ekspresi wanita itu sangat jelek. Awalnya, total sembilan Celestial telah menjadi bagian dari operasi ini untuk membunuh Long Chen. Ini sebenarnya adalah uji coba untuk sembilan Celestial, poin utamanya adalah untuk melatih kerja sama mereka. Wanita itu adalah pemimpin operasi ini. Seluruh rencana ini dibuat olehnya. Selanjutnya, dia memiliki kekuatan untuk membuatnya sehingga Celestial lainnya harus mendengarkannya. Ini seharusnya menjadi uji coba sederhana tanpa kecelakaan apapun. Tapi ada satu orang idiot yang paling dekat dengan wilayah kekacauan. Dan setelah tiba lebih awal, dia ingin membunuh Long Chen sendirian. Akibatnya, dia dibantai oleh Tang Wan R. Zhou Kun telah mengirimi mereka berita bahwa Tang Wan R lah yang telah mengalahkan Celestial. Long Chen hanya memberinya pukulan pembunuhan sederhana. Itu menyebabkan mereka menjadi ceroboh terhadap Long Chen. Akibatnya, kecerobohan ini menyebabkan Celestial lain mati bahkan sebelum dia berhasil memanggil manifestasinya. Brengsek, kamu benar-benar bertingkah seperti babi untuk membunuh harimau. Semuanya, bunuh dia bersama. Kami pasti tidak bisa membiarkan kecelakaan lagi terjadi. Petik 2 Mata wanita rusak tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu iblis. Long Chen merasakan rambutnya berdiri seolah-olah pisau tak terlihat sedang menusuk ke arahnya. Duri Jiwa Dunia Bawah Tiba-tiba, anak panah tembus pandang melesat ke arah wanita korup itu. Sebenarnya ada pembudidaya jiwa. Wanita yang rusak tidak punya pilihan selain menyerahkan serangannya pada Long Chen. Dengan cepat membentuk segel tangan, perisai besar muncul di depannya. Kedua teknik spiritual bertabrakan di udara. Keriak muncul di ruang sekitar mereka, menyebabkan orang-orang di dekatnya merasakan sakit yang hebat di jiwa mereka. Wanita yang rusak tidak menyangka kultifator jiwa yang menakutkan juga bersembunyi di sini, mengejutkan dan membuatnya marah. Ini bukan tempat yang bagus untuk bertarung. Mari bertukar lokasi. Dia mendengus dingin dan tiba-tiba bergegas ke kejauhan. Jelas, dia tidak ingin serangannya mempengaruhi Celestia lainnya. Dia ingin memimpin Manky pergi. Secara kebetulan, itu juga yang diinginkan Manky. Saat Manky dan wanita rusak bergegas ke kejauhan, para prajurit Dragonblood juga bergegas pergi. Mereka ingin menjauh dari Longchen. Orang lain yang berdiri di sana dengan kaget juga melarikan diri ketika mereka melihat prajurit Dragonblood mengambil tindakan. Mereka berharap bisa memanfaatkan kekacauan itu untuk lari. Tapi tentara korup di sekitarnya benar-benar mengepung wilayah ini. Bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri? Para murid yang rusak semua tersenyum sinis saat melihat para prajurit Dragonblood berlari. Mereka hanya berada di ranah pembukaan Meridian. Mereka pada dasarnya adalah kubis yang bisa mereka tebang sesuka hati. Membunuh Para ahli korupsi meraung, dan senjata mereka bersinar dengan dingin. Membunuh orang adalah hal yang paling mereka sukai. Berdengung Tiba-tiba, aura prajurit Dragonblood meletus, dan aura siantian mereka yang menakutkan menyebabkan jalan rusak tercengang. Senjata tajam mereka ditebas. Mereka menyembunyikan aura mereka. Salah satu teriakan ngeri ahli korupsi terputus setengah saat dia dihancurkan oleh pedangki. Mereka semua mengalami temper total, atau tidak mungkin aura mereka sekuat ini. Senjata para prajurit Dragonblood meledakkan musuh-musuh mereka. Ahli siantian yang kuat ini seperti tanaman yang mereka panen sesuai keinginan mereka. Mereka tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Setelah mengalami temper lengkap, para prajurit Dragonblood telah mampu membunuh ahli siantian di pembukaan Meridian. Sekarang mereka juga ahli siantian, mereka membantai mereka dengan mudah. Saat kedua belah pihak bertabrakan, jalur rusak mengalami kerugian besar, mengejutkan mereka. Bahkan Celestial tercengang. Tentara macam apa ini? Bagaimana mereka semua bisa mengalami penempaan total? Bukankah hanya para jenius yang tak tertandingi yang memiliki kualifikasi untuk menjalani temperamen lengkap? Kalian berdua, bunuh orang-orang itu. Empat lainnya, bunuh Longchen. Teriak Celestial berotot, dan memanggil Cry of the Heavenly Taonya, dia menyerang Longchen. Bab 640. Korab Celestial yang berotot berteriak dengan dingin. Dua Celestial segera bergegas menuju Dragonblood Legion. Selain pembudidaya jiwa Celestial, posisinya jelas yang tertinggi. Tetap di belakang. Tiba-tiba, bila angin memenuhi langit, Tang Wan R memanggil Cry of the Heavenly Taonya, memblokir mereka berdua. Jutaan bila angin melonjak di belakangnya, tampak seperti lautan bila angin yang memicu kecantikannya. Mengikuti segel tangannya, lautan bila angin mengalir menuju dua Celestial rusak seperti dua naga. Keduanya belum pernah melihat Rune Dao Surgawi seperti itu. Rune itu sendiri memiliki kekuatan menyerang dan bukan Rune bantuan murni seperti milik mereka. Mereka berteriak, meledak dengan kekuatan terbesar mereka untuk bertarung dengan Tang Wan R. Ledakan mengguncang daratan, dan angin astral yang menakutkan menyebar ke segala arah. Cepat, bunuh dia. Kami tidak bisa membiarkan ada terlalu banyak korban, atau kami tidak bisa memberikan penjelasan. Petik 2 Melihat bahwa Tang Wan R mampu memblokir kedua Celestial, ekspresi Celestial yang berotot berubah total. Sebuah klub berduri emas besar muncul di tangannya, dan dia menghancurkannya di Longchen. Auranya benar-benar meletus, dan Rune tak berujung berputar di sekelilingnya. Auranya sangat kuat, dan sepertinya ruang akan meledak dari serangannya. Tiga Celestial lainnya juga tidak ragu-ragu. Mereka langsung melepaskan manifestasi mereka, menyerang Longchen. Empat lawan satu, kamu benar-benar terlihat baik padaku. Petik 2 Cincin Surgawi Cincin Surgawi tiga warna muncul di belakang Longchen. Tekanan yang menakutkan melonjak ke langit. Ketika pedang Longchen bertabrakan dengan tongkat Celestial yang berotot, itu menyebabkan suara ledakan yang sangat keras. Ekspresi Celestial yang berotot berubah. Lengannya benar-benar mati rasa karena benturan ini, dan dia terpaksa mundur beberapa meter. Dalam hal kekuatan, Longchen menekannya. Harus diketahui bahwa dia adalah tipe kultifator yang brutal. Jika tidak, dia tidak akan menggunakan tongkat berduri yang begitu berat. Dia belum pernah bertemu seseorang yang sebanding dengan kekuatannya, sampai hari ini. Di antara orang-orang yang menggunakan tongkat berduri, kaulah yang terlemah yang aku tahu, kata Longchen. Melihat klub itu, sosok yang lebih besar muncul di benaknya. Dia tidak tahu di mana orang itu sekarang. Longchen mencibir, aku akan membiarkan kalian semua melihat apa sebenarnya kekuatan itu. Petik 2 Dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan, dan semua energinya mengalir ke dalamnya. Pedangnya menebas seperti kilat, tebasan ini tidak hanya berisi kekuatan fisiknya, tetapi juga kemauannya yang tak terkalahkan. Itu gagah berani dan ganas, dan sangat mendominasi. Ledakan Empat Celestial Rusak benar-benar dikirim terbang oleh serangan Longchen. Yang paling lemah dari mereka benar-benar jatuh ke tanah, tampak sangat sengsara. Guoran saat ini mengarahkan legiun darah naga dalam pertempuran. Meskipun para ahli korupsi ini praktis membanjiri mereka, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Dia terus memperhatikan sisi Longchen. Melihat Longchen mengirim semua lawannya terbang, dia merasa seperti darahnya mendidih. Saudaraku, apakah kamu melihat? Apakah Anda melihat bos kami? Bahkan ketika Celestial semelihatnya, mereka harus meringkuk ketakutan. Kita tidak bisa membuatnya terlihat buruk. Membunuh mereka semua. Ini bukan hanya untuk kemuliaan kita sendiri, tetapi untuk saudara-saudara yang pernah berjuang berdampingan dengan kita. Mereka tidak mati, mereka masih di sisi kita saat kita bertarung. Membunuh. Bertarung bersama Longchen selalu menyebabkan darah para prajurit Dragon Glute memanas. Bersamaan dengan teriakan ganas Guoran, para prajurit Dragon Glute meraung. Membunuh. Raungan marah mereka datang gelombang demi gelombang, aura mereka semakin ganas. Mereka benar-benar tak terhentikan, meskipun jalur rusak melebihi jumlah mereka, masing-masing dari mereka ketakutan dengan niat membunuh mereka. Sepertinya mereka tidak menghadapi sesama manusia, tetapi dewa kematian yang datang untuk menuai hidup mereka. Mereka tidak punya emosi, mereka hanyalah pejuang yang ganas dan mendominasi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa setelah mengalami kesengsaraan surgawi yang menakutkan itu, para prajurit Dragon Glute tidak hanya mengalami transformasi fisik. Sekarang ada juga kesombongan dalam diri mereka yang berani bertarung bahkan melawan surga. Penggarap semua mencoba untuk mematuhi surga, mencoba memahami Tao Surgawi. Orang gila mana yang berani melawan surga. Pemandangan Longchen praktis memperlakukan kesengsaraan surgawi sebagai permainan, bahkan tidak menempatkan Tao Surgawi di matanya, mengabaikan amukan surga, telah tertanam dalam di hati para prajurit Dragon Glute. Mereka tidak lagi percaya pada surga. Mereka percaya pada bos mereka. Langit tidak memberi mereka apapun. Fakta bahwa mereka telah beralih dari pembudidaya biasa menjadi ahli siantian yang tak tertandingi adalah karena Longchen. Jadi mereka percaya bahwa jalan yang ditunjukkan Longchen untuk mereka adalah jalan yang benar. Jika Longchen bisa bertarung melawan surga, maka mereka juga tidak akan ragu untuk bertarung melawan surga bersamanya. Akibatnya, mereka secara tidak sadar menjadi lebih mendominasi, dan jenis energi tak berbentuk ini mampu mengalahkan kepercayaan lawan mereka. Itu bahkan lebih menakutkan daripada niat membunuh. Ledakan. Tiba-tiba, Gu yang dipaksa kembali oleh ahli korupsi, yang mengejutkan Gu Oran. Dia terkejut melihat bahwa basis budidaya tetua ini berada di ekspansi laut setengah langkah. Tampaknya ada beberapa sesepuh tersembunyi di antara murid-murid muda yang rusak ini yang berada di sana untuk melindungi mereka dari hal-hal yang tidak terduga. Melihat betapa sengitnya legiun darah naga, mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Korps keempat, pemimpin regu, bunuh dia. Teriak Gu Oran. Legiun darah naga terdiri dari 360 orang. Mereka telah dipecah menjadi empat korps. Keempat korps itu dipimpin oleh kapten mereka, Gu Yang, Legi, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng. Masing-masing bertanggung jawab atas 90 orang, dan setiap 10 orang juga memiliki seorang pemimpin regu. Para pemimpin regu lebih kuat dari yang lain, dan di bawah perintah Gu Oran, sembilan pemimpin regu dari korps keempat segera mengeluarkan busur emas dan menembakkan panah ke ahli ekspansi laut setengah langkah. Pakar ini baru saja memaksa Gu Yang kembali ketika dia merasakan bahayanya. Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dan dia masih belum pulih dari keterkejutannya bahwa dia bahkan tidak berhasil melukai Gu Yang. Dia baru saja akan menyerangnya lagi untuk merusak ritme Dragon Blood Legion ketika kulit kepalanya mati rasa. Mati. Sembilan lampu emas melesat ke arahnya, menutup salah satu jalur retretnya. Elder yang rusak merasa ngeri saat mengetahui bahwa tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia harus mengambil dua anak panah. Akibatnya, dalam keragu-raguannya, tiga cahaya emas menembus tubuhnya. Ahli ekspansi laut setengah langkah segera meledak. Dan itu belum semuanya, panah emas terus melewatinya, memotong garis kematian di pasukan korup. Setiap ahli korupsi yang terkena panah emas akan terbunuh. Bagaimanapun, busur dan anak panah ini telah dibuat dari fragment item treasure oleh Gu Oran. Meskipun dia menyanyiakan 99% dari kekuatan mereka, item treasure tetaplah item treasure. Bahkan fragment mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Ini praktis kekuatan yang menghancurkan bumi. Sial, benda ini sangat kuat. Jika ahli ekspansi laut setengah langkah lainnya muncul, langsung tembak mereka. Petik 2. Melihat bagaimana penemuannya memiliki kekuatan yang mengejutkan, Gu Oran sangat senang. Ini terasa lebih baik daripada membunuh musuh secara pribadi. Satu-satunya yang bisa menimbulkan ancaman bagi Dragon Blood Legion adalah ahli ekspansi laut setengah langkah. Tapi Gu Oran mulai menunjukkan mereka bahkan sebelum mereka menyerang. Mereka dengan cepat dibunuh atas perintah Gu Oran. Legiun darah naga seperti harimau bersayap, menerobos pasukan korup. Mayat mulai menumpuk. Di kejauhan, sosok ilusi muncul di belakang mengki. Sosok ilusi itu terbuat dari rune daosurgawi yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan spiritualnya yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitarnya berputar. Pembudidaya jiwa yang rusak juga telah memanggilnya Cry of the Heavenly Tao. Pada saat yang sama, cambuknya menembus udara dengan cepat. Cambuk itu sebenarnya adalah item jiwa yang langka. Tapi mengki dikelilingi oleh kelopak dan jarum emas. Itu adalah item jiwa yang Gu Oran gunakan dengan semua keringat dan darahnya untuk membuatnya. Itu akhirnya dimanfaatkan dengan baik. Meskipun item jiwa mengki lebih kecil, itu memungkinkannya menjadi lebih gesit dan lebih cepat. Selain itu, itu dibuat dari banyak bagian yang memungkinkannya mendapatkan keuntungan dalam hal senjata. Pertarungan sengit mereka sangat berbahaya. Energi jiwa melonjak dan item jiwa bertabrakan. Di sisi Tang Wan R, bahkan satu lawan dua, bila anginnya menyebabkan lawannya benar-benar bingung. Mereka benar-benar terperangkap dalam domain bila anginnya. Bila anginnya terlalu menakutkan, masing-masing dari mereka menimbulkan bahaya yang fatal bagi mereka. Tapi sementara Tang Wan R mungkin tampak sangat perkasa, ini juga sangat membebani dirinya. Adapun dua Celestial rusak, mereka bukan idiot. Mereka secara langsung fokus pada pertahanan, menghemat energi inti mereka. Badai serangan Tang Wan R tidak akan bertahan lama. Mereka menunggu saat energi intinya habis untuk memberinya serangan balik yang fatal. Pertempuran paling sengit adalah pertempuran Longchen. Celestial yang beroto telah menggunakan semacam teknik rahasia. Tanda berwarna darah telah muncul di dahinya, dan darah menetes dari matanya dengan sinis. Kekuatannya segera meningkat ke tingkat yang baru. Celestial lainnya juga menyadari bahwa hari ini bukan lagi temperamen sederhana. Jika mereka tidak habis-habisan, maka mereka benar-benar mungkin mati. Mereka semua melepaskan kekuatan terbesar mereka melawan Longchen. Pedang Longchen berulang kali menebas udara, setiap gerakannya sangat ganas. Bahkan ahli korupsi tidak pernah menemukan gaya bertarung yang begitu kejam. Dia praktis ingin bunuh diri, setiap gerakannya adalah salah satu yang akan menyebabkan cedera di kedua sisi. Mereka merasa kedinginan, Longchen terlalu ganas. Gaya bertarungnya jelas merupakan salah satu dari kehancuran timbal balik, tetapi ekspresinya masih sangat tenang, membuat mereka mengira dia hanya berpura-pura untuk mengintimidasi mereka. Tiba-tiba, salah satu pedang ahli rusak menusuk punggung Longchen. Longchen baru saja memblokir serangan satu orang, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Sebaliknya, pedangnya menebas pinggang orang itu. Itu adalah serangan penghancuran timbal balik lainnya. Sial, datanglah padaku, saya tidak akan mengelak kali ini. Jika kamu punya nyali, coba saja. Petik 2 Pakar korupsi meraung dengan marah, memutuskan untuk tidak mengubah serangannya kali ini. Pedangnya terus menembus ke arah punggung Longchen. Terima kasih telah menonton!